9 Star Hegemon Body Arts Season 107 Bab 1061 Begitu Li Chang Feng pergi, selain Dragon Blood Legion, semua orang mulai merayakannya. Tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya, ini adalah awal yang baik, dan mereka perlu menggunakan waktu ini untuk meningkatkan semangat. Itu terutama berlaku untuk murid Divine Beast Mansion. Mereka tertawa ke girangan. Han Yun San dan Wei Chang Hai bahkan secara terbuka mengungkapkan kebencian mereka terhadap Legion Darah Naga. Long Chen tersenyum dan memimpin Dragon Blood Legion kembali ke keracing Dragon Mountain di depan ejekan dari Divine Beast Mansion, Hegemon Hulk, dan Flame Gate. Sial, melihat harga diri kecil mereka membuatku marah. Petik 2 Apa hebatnya mereka, kami hanya sedikit menyimpang. Petik 2 Sebenarnya, kami melibatkan bos. Jika dia tidak tinggal untuk menjaga kami, kami pasti akan masuk ke tiga besar. Petik 2 Prajurit Dragon Mark menghela nafas dan mengutuk pada saat bersamaan. Mereka membenci diri mereka sendiri karena lemah dan mempermalukan Legion Darah Naga. Tapi para prajurit Dragon Blood acuh tak acuh seolah tidak ada yang terjadi. Ayo, ayo bicara. Apakah kamu sangat marah? Tanya Long Chen. Bos, ini salah kita. Kami membuatmu malu. Baik. Tunggu, malu apa yang kamu bicarakan? Long Chen menyelah. Ejekan dan penghinaan dari orang-orang yang menjengkelkan itu. Malu itu. Petik 2 Itu memalukan. Kalau begitu, bukankah kamu terlalu kekanak-kanakan? Anda membutuhkan lebih banyak temperamen? Kata Long Chen. Bos, apakah ini tidak dianggap memalukan? Kami baik-baik saja jika mereka menghina kami, tetapi mereka berani menghina Anda. Kami, merasa tidak enak di dalam hati, kata prajurit Dragon Mark itu. Long Chen tersenyum sedikit dan menepuk pundaknya. Saudaraku, aku bisa mengerti hatimu. Tetapi jika masalah seperti ini membuat Anda marah, maka Anda benar-benar membutuhkan lebih banyak temperamen. Setelah mengalami darah dan api, Anda harus tahu apa sebenarnya kehormatan itu. Saya tahu Anda merasa tidak enak ketika orang lain menghina saya. Anda berharap semua orang menghormati saya seperti yang Anda lakukan. Tapi pikirkan, mengapa mereka harus menghormati saya? Bagi mereka, tidak menghormati saya adalah normal. Jangankan aku, bahkan dewa tidak akan menerima pengakuan semua orang, atau tidak akan ada begitu banyak agama, juga tidak akan ada begitu banyak pertempuran dan begitu banyak kebencian. Jangan terlalu picik, Anda berbeda dari mereka. Dengan menjadi marah, Anda menghukum diri sendiri atas kesalahan mereka. Itu sangat bodoh. Konsekuensi dari kebodohan sangat menakutkan, jadi belajarlah untuk menjadi berkepala dingin. Begitu Anda mencapai alam memiliki hati yang tenang, jika seseorang mencoba membuat Anda marah lagi, ingatlah, jangan buang waktu Anda untuk berbicara. Langsung saja ambil nyawa mereka. Kamu adalah anggota dari Dragon Blood Legion. Anda memiliki pendukung yang kuat, dan Anda tidak perlu takut pada siapapun. Banyak dari orang-orang itu hanyalah sampah yang tidak memiliki kepercayaan apapun, dan mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka ingin tumbuh kuat. Berdebat dengan mereka tidak ada artinya. Petik 2. Kemarahan para prajurit Dragon Mark memudar. Mereka benar-benar merasa diri mereka sedikit tidak dewasa. Lawan mereka dengan sengaja membuat mereka marah, dan mereka dengan patuh menjadi marah. Itu bodoh. Ayo, barusan aku menggunakan beberapa 10 ribu poin yang tersisa untuk mendapatkan anggur dan makanan yang enak. Mari kita rayakan dengan benar. Tampilan Anda hari ini sangat bagus. Anda akhirnya menemukan ketenangan dan kemantapan yang Anda butuhkan di medan perang, serta cara bekerja sama. Keuntungan kita bahkan lebih besar daripada Divine Beast Mansion, jadi ayo kita minum dengan benar. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya, dan segunung kendi anggur muncul di hadapannya. Tidak ada yang peduli dengan kacamata dan hanya minum langsung dari kendi. Longchen sangat senang. Pertarungan pertama Dragon Blood Legion berjalan lebih baik dari yang dia duga. Permulaannya sulit, tetapi begitu Anda mendapatkan awal yang baik, sisanya akan lebih mudah. Awal perluasan Legion Darah Naga ini adalah pertanda baik untuk masa depan. Dia akan memimpin 13 ribu orang ini dan mengubah mereka menjadi pasukan paling menakutkan yang akan berada di puncak Central Plains. Hal yang paling menyenangkan Longchen adalah hadiah yang dikirim ke Sinian kepadanya. Legion Darah Naga memulai perayaan gila, mereka semua meminum banyak kendi besar dan kemudian langsung tertidur di sana dan kemudian. Ini sengaja dibuat oleh Longchen. Hanya setelah mereka mabuk sampai hampir meleleh, barulah mereka akan benar-benar rileks. Pertempuran yang intens diikuti dengan relaksasi total sangat bermanfaat. Setelah semua orang tertidur lelap, Longchen menggunakan energi jiwanya untuk mengeluarkan alkohol dari tubuhnya dan mengobrol dengan Tang Wan Er. Lagi pula, dia telah mengucapkan kata-kata serius padanya sepanjang hari. Dia harus sedikit menghiburnya, karena Meng Ki tidak hadir. Dia khawatir tentang hal-hal yang terlalu dipikirkannya. Mengobrol dengan Tang Wan Er tentang saat-saat bahagia di tanah air timur memungkinkannya untuk sepenuhnya meredakan kekhawatirannya. Baru kemudian Longchen kembali ke kamarnya dan memasuki ruang kekacauan utama. Di dalam ruang kekacauan utama, Huo Long sudah sepenuhnya menekan api darah merah. Tetapi untuk melahap energi sebesar itu akan membutuhkan waktu tertentu. Longchen tidak berani membiarkannya tertidur saat ini. Dia meminta Huo Long menggunakan tiga tubuh yang terbelah untuk disempurnakan di sampingnya. Dengan empat tungku yang berfungsi, dia fokus pada pemurnian pil penggabungan Laut Bintang Surgawi. Setelah pemurnian selama tiga hari, Huo Long memberi Longchen kejutan yang menyenangkan. Itu telah memadatkan empat tubuh terbelah lainnya, jadi sekarang itu memiliki delapan tubuh yang terbelah. Dengan bantuan Longchen, ia terus memurnikan pil dan mencerna energi api darah merah. Api darah merah sangat kuat, dan Longchen merasakan kekuatan Huo Long berkembang pesat dari hari ke hari. Tanpa ragu-ragu, Longchen keluar untuk membeli empat tungku pil lagi. Dengan delapan tungku aktif pada saat yang sama, itu benar-benar akan menjadi produksi massal. Selama kekuatan spiritual Longchen cukup kuat, memurnikan seratus ribu pil dalam satu hari akan mudah. Tapi begitu dia keluar untuk membeli tungku itu, dia melihat Tang Wan Er bergegas mendekat. Ada seorang tetua di sisinya. Elder Li, halo. Longchen terkejut. Li Chang Feng tersenyum. Ini hari pembagian jatah bulanan. Saya memutuskan untuk secara pribadi mengirim poin ke pihak Anda. Petik 2. Bagaimana pekerjaan yang membebani seperti itu bisa diserahkan padamu? Saya yakin Anda memiliki beberapa masalah lain. Apa itu? Longchen tidak percaya bahwa Li Chen Zheng berlari ke sini hanya untuk membawa jatah. Lalu aku akan melewatkannya. Saya datang ke sini untuk mewakili Balai Penatua dalam memberi Anda 2 juta poin. Bagaimanapun, kekalahan Anda kali ini terkait dengan Aula Penatua. Ini adalah kompensasi dari Aula Penatua untuk Anda. Li Chang Feng mengeluarkan kartu kristal. Sebenarnya, Aula Penatua tidak punya banyak uang. Poin kartu kristal adalah hasil dari semua sesepuh mengumpulkan sumber daya mereka. Dia sekarang adalah salah satu orang di Aula Penatua, dan dia kalah karena dia melawan Aula Penegakan Hukum. Salah di Aula Penatua jika tidak menunjukkan ketulusan mereka. Longchen memikirkannya sebentar dan dengan cepat melihat inti masalahnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Murid menerima maksud dari Balai Penatua. Tapi aku sudah berurusan dengan Balai Penegakan Hukum sebelumnya, dan permusuhan kami sudah ditakdirkan. Bahkan jika saya harus digunakan sebagai bidak catur, saya bersedia. The Elder Hall tidak berhutang apa-apa padaku, justru sebaliknya. Untuk Elder Hall Master yang secara pribadi ikut campur untuk saya membuat saya bersyukur tanpa henti. Saya tidak membutuhkan sumber daya Aula Penatua. Selama Balai Penatua dapat berdiri di sisi saya pada saat-saat genting, itu sudah cukup. Untuk poin, saya bisa mendapatkannya sendiri. Petik 2. Bagaimana Anda akan mendapatkannya? Jangan bilang kamu akan merampok orang lain. Li Chang Feng tidak mempercayainya. Merampok orang lain sangat kasar, tidak memiliki kahlian apapun. Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya hanya bersiap untuk menukar beberapa pil obat dengan murid lain untuk mendapatkan poin, kata Long Chen. Hem. Meski itu tidak melanggar aturan, jika jumlahnya terlalu banyak dan mengganggu sirkulasi rutin pil obat, pavilion alkimia akan ikut campur. Li Chang Feng mengerutkan kening. Cih, mereka bisa mencoba. Saya seorang alkemis sejati, tetapi mereka menolak untuk mengizinkan saya bergabung, dengan sengaja mempermalukan saya dan menahan saya. Saya mencoba bekerja untuk sekte, tetapi untuk beberapa permusuhan egois, mereka menolak kejeniusan alkimia satu generasi, menghalangi perkembangan sekte dan mengguncang fondasi sekte. Li Chang Feng buru-buru berkata, berhenti, berhenti, jangan hanya memberi mereka nama yang buruk. Apakah Anda punya bukti? Petik 2. Tentu saja, lihatlah. Petik 2. Long Chen memberi Li Chang Feng sebuah giyok foto yang berisi adegan bagaimana Guoran membawa lamarannya ke pavilion alkimia, tetapi bahkan sebelum ia dapat mengirimkan aplikasi, pavilion alkimia telah memunci pintu dan menolak untuk melihatnya. Ada juga adegan lain tentang bagaimana di 10 ribu pil hol, Luobo dengan sengaja menaikkan harga padanya, serta kata-katanya yang arogan dan tak terkendali. Semuanya telah direkam. Li Chang Feng tidak bisa berkata-kata, merasa seperti Long Chen sudah lama mulai membuka jalan ini untuk dirinya sendiri. Pavilion alkimia dan aula 10 ribu pil telah bertindak terlalu jauh. Kamu harus tahu bahwa alcemi pavilion dan Law Enforcement Hall memiliki hubungan yang erat. Kali ini, saya akan bermain dengan mereka. Pertama-tama saya akan menjual pil obat, dan ketika mereka datang untuk menangkap saya, Aula Penatua harus keluar untuk melindungi saya. Maka akan lebih baik jika masalah terus meledak sampai bahkan Suan Master terganggu. Kemudian saya akan melepaskan biok fotografi ini, dan kemudian, hehehe, maka itu akan menyenangkan, Long Chen tertawa. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi damai. Li Chang Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, saya ingin damai, tetapi mereka tidak ingin saya. Tetapi jika bukan karena itu, dari manakah peluang bisnis ini berasal? Dan tanpa peluang bisnis ini, bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Tanpa uang, bagaimana saya bisa membesarkan keluarga saya? Kata Long Chen dengan polos. Masalah ini terlalu besar, aku harus melaporkannya ke Hall Master. Li Chang Feng tersenyum pahit saat dia pergi. Kemudian pada hari itu, dia kembali dan memberitahu Long Chen bahwa guru Aula telah setuju. Tetapi Sekte Suantian Dao memiliki aturannya sendiri, dan pil yang dijual di dalam sekte harus disempurnakan di dalam sekte tersebut. Murid tidak bisa menjual pil yang mereka peroleh dari luar. Mendengar itu, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Dia langsung membeli empat tungku pil lagi dan mulai memurnikan pil dengan gila-gilaan. Pavilion Alkimia, Luobo, besiaplah. Saya benar-benar harus berterima kasih karena telah memberi saya cara ini untuk menjadi kaya. Senyum sinis muncul di wajah Long Chen. Bab 1062 banding 1062 Dengan delapan tungku pil pemurnian gila-gilaan dan kekuatan spiritualnya membantu Huo Long memurnikan energi api darah merah, Long Chen berada pada efisiensi maksimum. Kecepatan pemurnian aslinya telah dikalikan delapan. Memurnikan satu tungku pil hanya membutuhkan waktu dua nafas. Itu pasti akan membuat takut alkemis lain sampai mati, karena bagi alkemis lain, memurnikan tungku pil setidaknya akan memakan waktu yang setara dengan tongkat dupa. Dua nafas, apalagi memurnikan pil, itu bahkan tidak cukup waktu untuk menghaluskan sembilan bola lumpur. Di Central Plains, cukup banyak orang yang memiliki api bumi. Tapi tidak ada orang yang memiliki api bumi seperti Long Chen. Api bumi orang lain entah rohnya terhapus dan dimurnikan menjadi api inti, atau mereka seperti Kesinyan, diperbudak. Bagaimanapun, tidak mungkin ada kepercayaan mutlak antara Tuan dan api bumi. Dan ikatan yang tepat ini telah menghasilkan kecepatan pemurnian yang bahkan mengejutkan Long Chen. Dia bersumpah untuk membesarkan Huolong dan Leolong dengan benar, karena mereka akan menjadi pembantu terhebatnya di masa depan. Pada saat yang sama, dia bersuka cita karena dia memiliki Manic Chaos Primal. Itu adalah sumber kekayaan baginya sekarang, karena bahan obat yang berharga keluar darinya tanpa henti. Kalau tidak, apalagi membesarkan kelompok besar seperti Dragon Blood Legion, membesarkan dirinya saja akan sulit. Kali ini, Long Chen menghabiskan 10 hari untuk memperbaiki 1.500.000 pil penggabungan laut bintang surgawi. Dia sekali lagi membagikannya kepada para prajurit Dragon Blood Legion. Namun, bahkan dengan energi jiwa Long Chen yang besar, memurnikan dengan kecepatan seperti itu selama 10 hari membuat kepalanya terasa seperti akan terbelah. Kelelahan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Tapi itu tidak sia-sia. Rune berwarna darah mulai muncul di antara api Huo Long. Auranya bahkan lebih kuat, dengan setengah energi api darah merah diserap. Long Chen senang melihat kekuatan Huo Long meningkat setiap hari, tapi dia tidak tahan lagi. Setelah membagikan pil obat, dia tertidur lelap. Saat kompetisi berakhir, terungkap vaksimana yang lebih kuat. Sekte batin menghabiskan beberapa hari untuk membahas masalah itu. Tempat pertama murid di Fine Beast Mansion sangat bersemangat, sombong kemanapun mereka pergi dan menikmati ekspresi pemujaan dan iri orang lain. Adapun tempat terakhir Dragon Blood Legion, setelah kompetisi berakhir, mereka semua memilih untuk memasuki ruang pelatihan kelas tinggi untuk dibudidayakan. Tetapi setelah berkultivasi hanya sehari, mereka semua harus pergi, karena mereka hanya memiliki cukup poin untuk berkultivasi selama itu. Ini adalah perintah Long Chen. Menggunakan ruang pelatihan tepat setelah mengalami pertempuran besar adalah waktu terbaik. Dengan pil obat yang dia berikan kepada mereka dan efek dari ruang pelatihan kelas tinggi, basis kultivasi mereka melompat ke depan sebelum dengan cepat stabil. Adapun sisa waktu, mereka terus mengebor dengan gila-gilaan. Prajurit Dragon Mark merasa diri mereka sangat kurang jika dibandingkan dengan prajurit Dragon Blood. Meskipun mereka semua adalah Celestial Peringkat 3, jika para prajurit Dragon Blood ingin membunuh mereka, mereka bahkan tidak membutuhkan serangan kedua. Selama pertempuran, para prajurit Dragon Blood telah menjadi landasan kekuatan mereka, membuat mereka semua iri. Jadi setelah menstabilkan basis kultivasi mereka, semua prajurit Dragon Mark memohon kepada para prajurit Dragon Blood untuk mengubahnya menjadi ahli sejati. Murid-murid lainnya semua mencibir pada Dragon Blood Legion karena bodoh. Setelah menghabiskan semua poin mereka di hari pertama, bagaimana dengan masa depan? Setiap kali orang-orang Legion Darah Naga pergi, mereka akan diejek. Tapi setelah ajaran Long Chen, para prajurit Dragon Mark tidak lagi cepat marah. Mereka tidak peduli dengan provokasi mereka. Tidur Long Chen berlangsung selama 3 hari penuh. Ketika dia bangun, dia merasa benar-benar segar, seolah-olah tubuhnya dipenuhi energi. Begitu dia bangun, dia mengetahui bahwa para prajurit Dragon Blood Legion semua dalam pengasingan, mengonsumsi pil penggabungan Laut Bintang Surgawi. Dia kembali ke ruang kekacauan utama dan melihat bahwa Huo Long berada di tengah-tengah pil penyulingan sendiri. Ada setumpuk pil penggabungan Laut Bintang Surgawi di sampingnya. Sepertinya ada ratusan ribu dari mereka. Hei, tidak perlu bekerja terus-menerus seperti ini, kata Long Chen sambil tertawa. Huo Long memberi Long Chen pesan yang sangat jelas. Dikatakan bahwa melalui pil penyulingan, itu bisa lebih fokus mencerna api darah merah di tubuhnya. Long Chen tercengang dan kemudian tanpa sadar tertawa. Karena dia terus-menerus membantu Huo Long mencerna esensi api bumi saat memurnikan pil, Huo Long sekarang telah membentuk ketergantungan padanya. Itu tidak digunakan untuk hanya berfokus pada menyerap energi tanpa memurnikan pil. Ini kebiasaan yang bagus. Teruskan, Long Chen tertawa jahat saat dia mendorong Huo Long. Dia mulai berjalan-jalan di ladang obat-obatan di ruang primal chaos. Sudah waktunya menghasilkan uang. Tetapi pil mana yang memiliki efek paling besar dan menghasilkan uang paling banyak paling cepat. Memeriksa semua bahan obat yang dimilikinya, dia merasa sedikit bertentangan. Dia tidak bisa menjual pil penggabungan Laut Bintang Surgawi, karena dia bahkan tidak punya cukup untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, karena pil penggabungan Laut Bintang Surgawi adalah salah satu pil dasar dari alam ekspansi laut, Sekte Suantian Dao sangat menekan harganya, takut menaikkan harga begitu tinggi sehingga mempengaruhi budidaya para murid. Itulah mengapa harganya hanya satu poin. Itu pada dasarnya adalah harga pembuatannya tanpa sang alkemis memungut bayaran apapun. Bahkan jika pil penggabungan Laut Bintang Langitnya tujuh kali lebih efektif, tidak mungkin dia bisa menjualnya seharga tujuh poin. Tidak ada yang akan percaya itu efektif. Bisnis pertama ini sangat penting. Dia ingin mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Dia menginginkannya sehingga ada begitu banyak permintaan untuk obatnya sehingga persediaannya bahkan tidak dapat mencukupi. Dia juga ingin menetapkannya dengan harga lebih rendah daripada Suantian Dao Sekte sambil menawarkan kualitas yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu bisnisnya akan berkembang secepat mungkin. Apa yang harus saya perbaiki? Long Chen merenungkan pertanyaan ini selama setengah hari. Dia dengan hati-hati memeriksa semua pil obat yang dijual oleh 10 ribu pil hol, dan pada akhirnya, dia memutuskan jenis obat mujarab. Nama itu adalah ramuan penenang jiwa surgawi. Itu memungkinkan seseorang untuk dengan cepat memasuki keadaan meditasi dan mengeluarkan pikiran acak apapun. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang. Karena aplikasinya yang luas, orang-orang dari ranah Foundation Forging, ranah ekspansi laut, atau ranah siantian semuanya dapat menggunakannya. Kebanyakan orang akan memiliki beberapa di lingkaran spasial mereka, dan mereka akan menggunakan jumlah yang sangat besar. Namun, ramuan obat semacam ini tidak terlalu berharga. Satu botol utuh bisa dibeli dengan 10 poin. Botol ini berisi 800 tetes, dan menggunakannya dengan kecepatan normal, botol ini akan cukup untuk lebih dari setahun. Saya memiliki buah penenang jiwa hati surgawi, dan saya memiliki bahan tambahan. Ya, dan dengan menambahkan akar rumput naga peledak, saya dapat memperkuat efek obat. Ini akan menjadi setidaknya dua kali lebih efektif dari ramuan penenang jiwa hati surgawi yang dijual oleh 10 ribu pilhol. Petik 2. Long Chen tertawa sinis dan membagi ruang besar hanya untuk bahan ramuan obat mujarab. Menumbuhkannya sebanding dengan berapa banyak yang dia butuhkan, dia mendirikan 10 bidang pengobatan. Dengan menuangkan energi spiritual ke dalam primal chaos bed, hanya beberapa napas setelah dia selesai menanamnya, mereka tumbuh ke kedewasaan yang diperlukan untuk menyempurnakannya. Dengan lambayan tangannya, Long Chen mengeluarkan bahan obat dari bidang obat dan melemparkannya ke Huo Long, yang melahap semuanya. Dia memberi petunjuk kepada Huo Long tentang cara menyempurnakannya. Memurnikan obat mujarab lebih mudah daripada memurnikan pil. Hanya dengan beberapa instruksi, Huo Long dapat menyempurnakannya tanpa masalah. Hanya dalam beberapa waktu nafas, dia memiliki satu tong obat mujarab. Praktis tidak bisa lebih sederhana. Setelah memurnikan satu barel, Long Chen memanggil Kian Duoduo, Wang Mang, dan yang lainnya. Ini adalah obat mujarab penenang jiwa surgawi kelas puncak. Bagikan ke murid sekte luar. Petik 2. Bos, apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah ramuan penenang jiwa surgawi sebanyak ini dijual dengan harga yang sangat besar? Tanya Kian Duoduo. Setidaknya, barel ini bernilai beberapa ratus ribu poin. Sebelum menjual barang, langkah pertama adalah menyiapkan pasar. Kita harus memberi tahu orang-orang dari mana asalnya dan seberapa baik mereka. Anggap saja sebagai propaganda, tetapi seperti sebelumnya, setiap orang hanya bisa mendapatkan 10 tetes untuk mencobanya. Kami hanya akan menjualnya 3 hari dari sekarang, dan harganya akan setengah dari 10 ribu pil hol, kata Long Chen. Kian Duoduo segera mengerti sekarang. Tampaknya poin-poin yang telah dijual Long Chen sebelumnya adalah pekerjaan dasar untuk ramuan penenang jiwa surgawi yang akan dia jual. Kian Duoduo, Wang Mang, dan yang lainnya semuanya pergi. Long Chen kembali ke ruang kekacauan primal dan harus benar-benar menyempurnakan eliksir penenang jiwa surgawi. Dia berganti-ganti melalui 10 bidang pengobatan. Pada saat dia menyelesaikan yang ke-10, bahan obat yang pertama akan matang lagi. Itu adalah siklus yang sempurna. Di dalam ruang kekacauan primal, tujuh naga api sedang memurnikan pil, sementara satu sedang memurnikan obat mujarab. Adapun Long Chen, dia adalah seorang petani, terus-menerus memanen ladangnya. Sementara Long Chen sibuk dengan pekerjaan, Kian Duoduo dan Mang Wang juga sibuk ketika mereka menyebarkan berita tentang obat mujarab penenang jiwa surgawi kelas puncak gratis. Kian Duoduo, Wang Mang, dan murid sekte luar lainnya di kelompok mereka sekarang memiliki sejumlah pengaruh di sekte luar. Pengumuman mereka menarik banyak murid. Ratusan ribu tetes hilang hanya dalam waktu tiga batang dupa. Akibatnya, pada hari kedua, murid yang tak terhitung jumlahnya datang memohon lebih banyak. Eliksir penenang jiwa hati surgawi kelas puncak ini luar biasa. Obat mujarab yang biasanya mereka gunakan membutuhkan waktu setengah dari tongkat dupa untuk membawa mereka ke keadaan meditasi mereka. Lebih jauh lagi, jika hati mereka dibebani oleh stres berat atau emosi lain, itu akan memakan waktu lebih lama. Tetapi obat mujarab tingkat puncak ini membawa mereka dengan kuat ke keadaan meditasi mereka hanya dalam beberapa tarikan nafas. Praktis ajaib, dan pengumuman mengatakan bahwa harga setengah dari 10 ribu pilhol. Penyiar mengatakan bahwa mereka baru akan mulai menjual tiga hari kemudian, tetapi pada hari kedua, orang-orang sudah membentuk antrean besar, dengan beberapa bersiap untuk membelinya dalam jumlah besar. Kian duo-duo menggunakan trik yang telah dia pelajari dari Long Chen dan memberi tahu semua orang bahwa untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati efek dari eliksir penenang jiwa hati surgawi kelas puncak, setiap orang dibatasi pada dua botol. Jika mereka ingin membelinya lagi, mereka bisa, tetapi mereka harus antre kembali. Akibatnya, garis itu diperpanjang hingga beberapa ratus mil. Tiga hari kemudian, Long Chen akhirnya keluar. Ketika antrean di luar melihat Long Chen, mereka sangat bersemangat sehingga sorakan itu seperti ledakan. Bab 1063. Semuanya, tidak perlu terlalu panik. Saya jamin setiap orang akan mendapat porsi. Untuk membuatnya mudah, persiapkan berapa yang Anda bayarkan sebelumnya, teriak Kian duo-duo. Wang Mang dan murid sekte luar lainnya mulai mendistribusikan botol yang diisi dengan eliksir penenang jiwa-jiwa surgawi kelas atas. Kuan duo-duo dan dua murid lainnya bertanggung jawab atas transaksi kartu tersebut. Akibatnya, selusin mereka tidak cukup, dan Wang Mang harus memanggil lusinan lainnya, menyiapkan enam titik distribusi. Dua botol ramuan penenang jiwa-jiwa hati surgawi dijual seharga 10 poin. Setiap murid yang berhasil membelinya sangat bersemangat. Efek obatnya jauh lebih besar, tetapi harganya dibelah dua. Hal yang begitu baik belum pernah terjadi sebelumnya, karena 10 ribu pil hol tidak pernah menjual obat-obatan mereka. Ada pun murid-murid lain yang menawarkan untuk menjual beberapa pil buatan mereka sendiri, tidak ada cara untuk menjamin efek pengobatan, dan yang lainnya khawatir akan ditipu. Jika bukan karena Longchen berulang kali menjual poin sebagai dasar kepercayaan pelanggan ini, tidak akan ada begitu banyak orang yang berani membeli obatnya sekarang. Tapi sekarang berbeda, antrean untuk membeli barang dagangannya sekarang ratusan mil panjangnya. Ujung-ujungnya, setelah membelinya, orang antre untuk membeli lebih banyak. Karena Longchen meletakkan dasar kepercayaan yang kuat, ada keributan besar. Banyak orang berlari dengan sikap setengah percaya. Mereka membeli setetes dari orang lain untuk menguji efeknya, dan sebagai hasilnya, mereka sangat terkejut dan buru-buru berbaris dengan yang lain. Semakin banyak orang ditarik, dan garis itu juga bertambah panjang. Bahkan Longchen terkejut. Dia telah salah menilai satu hal. Dia mengira pelanggan utamanya adalah murid sekte luar. Tapi dia lupa, selain lebih dari delapan juta murid sekte luar di sekte itu, bahkan ada lebih banyak pekerja. Dan bahkan rakyat jelata membeli beberapa. Setelah semua, eliksir penenang jiwa hati surgawi kelas puncak berguna untuk banyak hal. Tidak ada yang keberatan membeli sedikit, karena bagaimanapun juga, kesempatan ini terlalu langka. Mereka takut tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Yang terpenting, orang-orang berbaris lagi segera setelah mereka membeli beberapa. Itu membuat beberapa orang yang ragu-ragu juga bergabung. Sial, tontonan yang luar biasa. Saat Guoran dan yang lainnya datang, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Berhentilah membuang-buang waktu dan bantuan. Siapkan 10 tempat distribusi lagi. Saya akan mendapatkan lebih banyak obat. Longchen dengan cepat mengatur agar Guoran dan beberapa prajurit Dragon Blood Legion membantu. Kecepatan penjualan obat mujarab terlalu cepat. Melihat kerumunan besar, jumlah yang telah dia perbaiki mungkin tidak akan cukup. Bos, hanya dalam 2 jam, kami menjual 200 ribu botol. Itu 1 juta poin. Suara kian duo-duo bergetar karena kegembiraan. Hanya dalam 2 jam, 1 juta poin ini mendekati jumlah dari apa yang didapat seluruh Dragon Blood Legion dalam sebulan. Dan melihat trennya, mereka akan menjual lebih banyak lagi. Yuk, lanjutkan saja. Ini baru permulaan. Lanjutkan dengan kecepatan ini. Longchen mengangguk, meminta mereka terus bekerja saat dia kembali ke hotelnya. Dengan 2 prajurit Dragon Blood yang menjaganya, pikirannya tenggelam ke dalam ruang kekacauan utama lagi, dan dia terus menyempurnakan obat mujarab tersebut. 6 jam kemudian, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan pikirannya keluar dari ruang kekacauan utama. Dia melihat bahwa 2 prajurit Dragon Blood datang dengan ekspresi serius. Bos, kabar buruk. Orang-orang pavilion alkimia telah datang. Petik 2. Tidak ada yang buruk tentang itu. Itu sesuai harapan. Ayo pergi. Petik 2. Longchen pergi bersama mereka berdua kembali ke titik distribusi mereka. Ada lusinan orang berdiri di depan titik distribusi, meraung marah pada Guoran dan yang lainnya yang menjual obat mujarab penenang jiwa surgawi kelas atas. Siapa yang mengizinkanmu menjual obat mujarab di sini? Teriak seorang pria parubaya yang mengenakan juba elder pavilion alkimia. Di belakangnya ada lusinan murid alcemi pavilion. Mereka dengan dingin menatap Guoran dan yang lainnya. Melihat pria parubaya itu, Longchen tidak bisa menahan tawa. Mereka benar-benar memiliki takdir. Orang ini adalah orang yang telah mengancamnya dan menaikkan harga padanya di 10 ribu pil hol, luobo. Longchen tidak menyangka dia akan menjadi penatua, dan dia juga tidak pernah berpikir bahwa orang seperti itu bisa menjadi raja. Bos menyuruh kita menjualnya. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat menemukannya. Sekarang menyingkirlah dan berhentilah menahan bisnis kita, kata Guoran tidak sabar. Berengsek, siapa bosmu? Tuntut luobo. Ini aku, apa itu? Longchen berjalan maju, pikirannya bekerja dengan cepat. Apa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah hari ini? Longchen, haha, kamu benar-benar kurang ajar. Melihat itu adalah Longchen, mata luobo bersinar dan dia tersenyum. Saya sudah kurang ajar untuk waktu yang lama sekarang. Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Longchen dengan ringan. Apakah saya butuh sesuatu? Haha, sekarang Anda sudah melakukannya. Apakah Anda memiliki lisensi dari Alchemy Pavilion untuk menjual obat ini? Apakah Anda memiliki otorisasi sama sekali? Apakah ada jaminan untuk efek pengobatannya? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, Longchen. Tanpa persetujuan pavilion alkimia, menjual obat-obatan dalam jumlah besar adalah kejahatan berat. Luobo tertawa senang. Tindakan Longchen di sekte luar telah menyebabkan semua pekerja bawahan balai penegakan hukum melarikan diri. Tidak ada cara bagi mereka untuk menegakkan hukum, sehingga keuntungannya menyusut drastis. Meskipun sekte luar miskin, ada banyak orang. Di angka-angka itu, masih banyak keuntungan yang bisa dikeruk. Tapi Longchen telah kabur dari anjing penegak hukum, dan bahkan penegak hukum yang sebenarnya takut padanya. Sekte luar sekarang adalah tanah Longchen. Selama hari-hari ini, Balai Penegakan Hukum dan Pavilion Alkimia terus-menerus memikirkan bagaimana menangani Longchen dalam satu gerakan sehingga dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari tuntutannya. Tetapi karena dia mendapat dukungan dari Balai Penatua, mereka merasa sangat sulit untuk menjebaknya untuk apapun. Tanpa jaminan, mereka tidak berani menyerang. Sekarang melihat bahwa itu adalah Longchen yang menjual sejumlah besar obat mujarab penenang jiwa hati surgawi kelas puncak, Luobo sangat gembira. Longchen dikutuk sekarang. Ini adalah masalah besar yang sangat bertentangan dengan aturan Suantian Dao Sekte. Dia akan dipaksa menjalani persidangan di Balai Penegakan Hukum. Dan begitu Longchen tiba di Aula Penegakan Hukum, Akankah ada harapan baginya untuk pergi? Jadi Luobo sangat senang, bunga hampir mekar di wajahnya. Dia sudah bisa melihat pemandangan Longchen berteriak dengan sedih saat dia menghadapi penyiksaan Balai Penegakan Hukum. Sekarang saya sudah melakukannya. Saya tidak setuju. Nyatanya, aku merasa kaulah yang melakukannya. Apakah Anda pikir saya datang ke sini untuk melakukan bisnis tanpa persetujuan? Anda salah, dan sangat salah dalam hal itu. Saya tidak pernah melakukan apapun yang tidak saya yakini, jadi mengapa Anda tidak datang dan melihat ini? Longchen mengulurkan tangan. Luobo terkejut. Untuk Longchen menjadi begitu tak kenal takut, apakah dia benar-benar memiliki otorisasi? Tapi itu tidak mungkin. Luobo selalu berada di pavilion alkimia, dan dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Melihat Longchen mengulurkan tangannya, Luobo menunduk untuk melihat telapak tangannya. Tapi tangan Longchen kosong. Kemudian itu mulai membesar dengan cepat di matanya. Po, tamparan keras menghantam wajah Luobo. Murid sekte luar yang menjual obat mujarab itu takut setengah mati. Itu adalah seorang raja, Longchen berani menamparnya. Masalah Longchen memukuli seorang guru telah dengan sengaja ditekan oleh pavilion alkimia. Sekte luar telah menerima beberapa informasi tentang itu, tetapi tidak banyak orang yang mempercayainya. Lagipula, para murid yang mendengarkan kelas-kelas itu semuanya berusaha untuk membentuk hubungan baik dengan pavilion alkimia. Jika pavilion alkimia ingin mereka tutup mulut, mereka akan dengan patuh tutup mulut. Tapi sekarang, di depan jutaan orang, Longchen dengan jelas menunjukkan bagaimana menamparkan wajah seorang raja. Longchen, raung Luobo. Jawabannya adalah tinju di hidung. Luobo balas menembak seperti bintang jatuh, menabrak tembok di kejauhan. Raja benar-benar raja. Ketika dia mendarat di tempat yang sama dengan Longchen telah memasukkan roti pipi itu, dia membuat lubang besar ke dalamnya. Jangan bergerak, jika kamu berani, aku akan membunuhmu. Petik 2 Murid-murid yang datang dengan Luobo semua menjadi diam setelah mendengar teriakan dingin Longchen. Longchen saat ini tampak sangat ganas, seperti magical beast yang haus darah. Para alkemis yang tinggal di Menara Gading mereka saat memurnikan pil pada dasarnya tidak pernah pergi ke medan perang. Mereka terlalu terintimidasi untuk bergerak. Longchen menembak ke depan. Saat Luobo keluar dari dinding yang hancur, Longchen memberinya tendangan ke dada. Dia muntah darah. Dia benar-benar layak menjadi penatua warisan. Pengalaman bertempurnya pada dasarnya nol, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar atau bertahan. Longchen, aku akan membunuhmu. Bang. Raungan Luobo dipotong pendek saat tendangan dari Longchen menghantam dantiannya. Pil flame yang akan dia lepaskan terputus. Longchen mencengkeram leher Luobo, dan kemudian menggunakan tangannya yang lain, dia berulang kali menamparkan wajahnya. Apakah merasa senang menerima poin saya? Tetap merasa baik. Petik 2. Tamparan Longchen tidak berhenti saat dia mengutuk. Longchen merasakan kejengkelannya karena ditipu sedikit memudar. Para murid yang menonton semuanya tercengang. Monster macam apa dia yang bisa berulang kali menamparkan raja dengan mudah? Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa tidak semua raja memiliki keajaiban seperti itu. Penatua warisan memiliki kemampuan tempur yang mengerikan. Mereka tidak pernah pergi ke medan perang, dan mereka jarang melawan orang lain. Bahkan jika mereka bertarung, itu pasti bukan pertarungan tinju jarak dekat. Gaya bertarung kasar dan kelas rendah semacam itu terlalu kasar untuk mereka. Mereka akan bersaing dengan cara lain. Mati, Pil flame, wajah Luobo membengkak menjadi kepala babi sebelum dia meraum dengan marah. Tapi saat Rune menyala di sekitar tubuhnya, naga api melingkar di sekelilingnya. Longchen telah memanggil Huolong. Ketika Huolong mengikat Luobo, api yang baru saja dipanggil oleh Luobo meredup dan hampir menghilang seketika. Tidak, ekspresi Luobo tiba-tiba berubah. Maaf, mereka yang mengambil poin saya harus membayar kembali apa yang mereka ambil dengan bunganya. Huolong, melahap api buminya. Petik 2. Bab 1064 banding 1064. Huolong meraum bersemangat. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, menjadi hanya 30 meter. Huolong yang terkompresi dengan erat mengikat Luobo, dan Rune-nya tiba-tiba menyala. Ekspresi Luobo benar-benar berubah. Dia merasakan energi api di tubuhnya melonjak keluar. Secara bertahap diserap oleh Huolong. Dia terkejut sekaligus marah. Dia akan meluncurkan serangan balik dengan Pil Flamenya. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja, dan melahap Pil Flamenya tidak akan semudah itu. Kamu harus diam. Petik 2. Long Chen menunjuk ke dahinya. Kekuatan spiritual dipadatkan di depan jarinya, membentuk panah spiritual. Jika Luobo berani mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan Pil Flamenya, panah spiritual ini akan menembus laut pikirannya dan langsung memusnahkan jiwanya. Yang mengejutkan Luobo adalah meskipun hanya berada di ranah ekspansi laut, kekuatan spiritual Long Chen tidak lebih lemah darinya. Itu mengejutkan, karena dia adalah seorang alkemis, dan aspek terkuatnya adalah kekuatan spiritual dan Pil Api. Tidak ada yang mengerti betapa menakutkan panah spiritual Long Chen lebih baik darinya. Panah spiritual ini dipadatkan dari semua kekuatan spiritualnya. Jika dia ingin melawan, itu akan membutuhkan kekuatan penuhnya. Tapi kemudian dia hanya bisa menonton saat Huolong melahap Pil Flamenya. Tetapi jika dia ingin mengendalikan Pil Flamenya untuk melawan, dia harus menggunakan kekuatan spiritualnya. Long Chen akan memanfaatkan waktu itu untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Luobo mulai berkeringat. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku, kata Luobo dingin. Siapa tahu, kamu bisa mencobanya. Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Kata-katanya tenang seolah-olah dia hanya bercanda, tapi Luobo benar-benar tidak berani melawan. Long Chen terlalu liar, terlalu mendominasi. Dia mampu melakukan apa saja, dan Luobo tidak berani bertaruh dengan nyawanya. Dia merasakan energi Pil Flamenya terus-menerus disedot. Hanya dalam waktu beberapa napas, 20% dari nyala api intinya telah diekstraksi. Long Chen, jangan pergi terlalu jauh. Kau juga meninggalkan dirimu sendiri tanpa jalan keluar. Raung Luobo. Itu adalah nyala api intinya yang paling berharga. Dia telah memeliharanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu terdiri dari energi api paling murni. Dia tidak mau membiarkannya tersedot begitu saja. Terlalu jauh. Sepertinya itu terlalu jauh. Tapi apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan padaku? Saya seorang murid ekspansi laut, tetapi Anda adalah seorang penatua. Hati nurani Anda memungkinkan Anda menipu saya dari ratusan ribu poin. Bagimu, yang agung, untuk sekarang mengatakan bahwa ini terlalu jauh, apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? Tidak heran setelah menamparmu begitu lama, aku tidak bisa menamparkan wajahmu. Jika kulitmu terkelupas, tanpa menambahkan apapun padanya, itu akan bisa memblokir serangan item raja, ejek Longchen. Dia ingin berteriak bahwa ini terlalu jauh sekarang. Mengapa dia tidak meneriakkan itu ketika dia telah menipu dia? Longchen. Luobo mengatupkan giginya, dan api tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Tapi begitu dia melakukannya, panah spiritual yang menakutkan itu menembus ke laut pikirannya. Kekuatan spiritual itu mengamuk, membuatnya merasa seperti jiwanya akan terkoyak. Luobo merasa ngeri. Dia berharap untuk memaksa Longchen pergi dengan pil flamenya, karena jika ini terus berlanjut, pil flamenya akan tersedot kering. Tapi saat dia mencoba memaksanya pergi, Longchen tanpa ampun menyerang. Sekarang dia yakin Longchen tidak berusaha menakut-nakuti dia. Dia benar-benar berani membunuhnya. Longchen tidak berbelas kasihan dengan serangan ini. Luobo tidak bisa repot-repot mengendalikan pil flamenya lagi, dan dia buru-buru mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk melawan. Tapi kekuatan spiritual Longchen telah mengambil inisiatif. Meskipun kedua kekuatan spiritual mereka berada di sekitar level yang sama, Longchen memiliki keuntungan. Selanjutnya, begitu dia mulai menyerang, dia tidak berniat untuk berhenti. Kekuatan spiritual yang ganas itu benar-benar mencoba untuk membunuh Luobo. Kamu sudah gila. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Raung Luobo. Darah mengalir dari tujuh lubangnya. Dia tampak sangat sengsara, matanya ketakutan. Para murid yang menonton gemetar ketakutan. Longchen terlalu mendominasi. Apakah dia benar-benar berencana membunuh seorang raja? Di dalam hati mereka, raja adalah eksistensi tertinggi yang tak terkalahkan. Tetapi di depan Longchen, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Aku hanya pemula ekspansi laut. Untuk menjatuhkan raja alkemis agung dalam hidupku, aku pasti mendapat untung. Apa yang perlu ditakuti? Kata Longchen acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya acuh tak acuh, kekuatan spiritualnya tidak berhenti. Itu melonjak seperti lautan yang marah tanpa belas kasihan sedikitpun, sepertinya itu tidak akan berhenti sampai Luobo mati. Luobo menahan pahit, wajahnya berkerut ketakutan. Dia takut, dia menyesal. Dia menyesal pernah memprovokasi orang gila ini. Sekarang, dia hanya bisa melawan sebaik yang dia bisa. Jika dia sedikit rileks, kekuatan spiritual Longchen akan mengambil nyawanya. Tepat pada saat ini, Luobo merasakan gelombang kelemahan menyapu dirinya. Nyala api intinya sudah setengah hilang. Pilflame seorang alkemis adalah nyala api inti mereka, energi yang terkait dengan yuan spiritual mereka. Mengekstrak pilflamenya mengekstraksi esensinya. 50% 40% 30% Luobo menjadi semakin lemah, menyebabkan pilflamenya diserap lebih cepat. Hanya dalam selusin nafas, dia hanya memiliki 10% dari pilflamenya. Luobo tidak berdaya untuk melawan. Semua kekuatan spiritualnya dihabiskan untuk memblokir serangan spiritual Longchen. Longchen tiba-tiba tersenyum. Apa kamu tahu kalau kamu idiot? Anda adalah bidak catur yang ditinggalkan. Orang-orang Anda menunggu saya untuk membunuh Anda sehingga mereka dapat menggunakan kematian Anda untuk memastikan bahwa saya dikutuk. He he, hidupmu sungguh tidak berarti. Petik 2. Mati. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan sebuah rantai melesat ke arah Longchen dari sudut licik. Itu tanpa ampun, mengandung kekuatan luar biasa yang jelas lebih dari cukup untuk membunuhnya. Longchen mendengus dingin. Dia menyingkirkan Huolong dan baru saja akan menggunakan Luobo sebagai perisai ketika sinar tajam pedangki memutuskan rantainya. Ruang berputar dan lusinan sosok muncul di udara. Mereka semua adalah raja, dan mereka dibagi menjadi dua kubu. Salah satunya adalah balai penatua, dan yang lainnya adalah balai penegakan hukum. Lusinan raja berdiri di udara, senjata diangkat sebagai permusuhan. Suasana langsung menjadi tegang yang tak tertandingi. Li Changfeng menyarungkan pedangnya. Serangan itu datang darinya. Dia berkata, Longchen, jangan kasar. Cepat lepaskan penatua Luobo. Petik 2. Oh, Longchen melemparkan Luobo ke sesepuh balai penegakan hukum. Jika kamu menginginkannya, kamu seharusnya bertanya saja. Mengapa repot-repot melakukan sesuatu yang memalukan seperti menyerang murid generasi junior? Pantas saja Anda tidak menggunakan perisai. Kulit Anda tidak tahan terhadap pedang atau tombak. Luar biasa, sangat menakjubkan. Petik 2. Sesepuh balai penegakan hukum marah, memiliki keinginan untuk membunuh Longchen sekarang. Mereka adalah penatua, dan penatua balai penegakan hukum pada saat itu. Mereka mewakili otoritas tertinggi sekte Suantian Dao, tetapi dikritik oleh murid belaka. Saat ini, sekelompok orang lain muncul di udara. Orang-orang ini juga mengenakan jubah penatua, tetapi mereka adalah jubah pavilion alkimia. Orang di depan mereka memiliki tulang pipi tinggi dan wajahnya kurus. Dia adalah master pavilion alkimia. Liu Chang, kamu harus keluar juga. Saya pikir Anda perlu memberi saya penjelasan yang sempurna, kata master pavilion alkimia. Suaranya penuh amarah. Ruang sedikit berputar, dan tuan balai penatua muncul juga. Dia berkata, jika Anda menginginkan penjelasan yang sempurna, saya memilikinya. Tapi kami masih merindukan satu orang. Luo Fan, keluar. Kita semua dapat mengajukan pertanyaan secara terbuka sehingga kita dapat menyelesaikan masalah dengan sempurna. Petik 2. Seperti yang diharapkan, master balai penegakan hukum, Luo Fan, juga muncul. Untuk tiga orang di tingkat master aula untuk muncul di sekte luar pada saat yang sama membuat semua mata murid hampir keluar. Di sekte luar, banyak orang mungkin tidak pernah menginjakan kaki ke sekte dalam seumur hidup mereka. Beberapa bahkan belum pernah melihat seorang raja. Tapi sekarang, tiga ahli tingkat master aula telah muncul. Bagus, bagus, lanjutkan. Akan lebih baik jika bahkan suan master akan keluar juga. Melihat tiga sosok besar telah turun, Longchen hendak menari dengan gembira. Luar biasa, saya juga ingin mendengar penjelasan Anda yang sempurna, Liu Chang, kata Luo Fan. Liu Chang tersenyum tipis. Saya sudah lama melaporkan semua yang terjadi ke Departemen Pengawasan Menara Suantian. Dengan mudah, saya juga mengirim beberapa bukti tentang bagaimana pavilion alkimia dengan sengaja menolak untuk mengizinkan Longchen bergabung, malah mengejek dan menghinanya. Adapun penatua luobo ini, dia dengan sengaja menyalahgunakan kekuatannya untuk memeras seorang murid. Akibatnya, Departemen Pengawas telah mengawasi ini juga, dan mereka telah berhasil menyelidiki beberapa detail di balik layar. Saya yakin mereka akan dapat memberi Anda penjelasan yang sempurna. Mendengar bahwa Departemen Pengawasan Menara Suantian terlibat, ekspresi master hall penegakan hukum dan master pavilion alkimia benar-benar berubah. Tepat pada saat ini, suara tegas terdengar dari udara. Departemen Pengawas telah menyelidiki masalah ini sampai ke akarnya. Pavilion Alkimia menolak untuk membiarkan seorang jenius bergabung karena alasan egois, menyebabkan keterampilan alkimia Longchen tidak memiliki tempat untuk dipraktikkan. Oleh karena itu, ini adalah kesalahan pavilion alkimia sehingga Longchen harus memurnikan pil sendiri tanpa didukung oleh sekte, dan penjualannya juga karena kesalahan pavilion alkimia. Luobo serakah dan menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan dari murid sekte luar, memangsa orang-orang. Kejahatannya yang tercela tidak bisa dimaafkan. Dalam tiga hari, basis kultivasinya akan lumpuh, dan dia akan diusir dari dao sekte. Petik 2. Tidak, ekspresi luobo benar-benar berubah. Itu tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Tanpa basis budidaya, dia tidak akan bisa jauh sebelum dimakan oleh binatang buas. Ekspresi master pavilion alkimia juga berubah, dan dia segera membuat luobo pingsan, membungkuk ke udara. Kami akan mengikuti perintah kepala Departemen Menara. Petik 2. Suara kepala Departemen Menara itu melanjutkan, balai penegakan hukum menyebabkan sekte luar menjadi kacau dan tertekan. Dibutuhkan reorganisasi yang serius untuk memperbaikinya, sehingga jabatan penegak hukum di sekte terluar dibatalkan. Sekte luar sekarang akan diawasi oleh Elder Hall. Petik 2. Iya. Liu Chang dan Luo Fan sama-sama menyuarakan penerimaan mereka. Tapi suara yang terakhir jelas agak tidak nyaman. Hanya saja dia tidak berani menyuarakan perbedaan pendapatnya. Long Chen. Petik 2. Tepat ketika Long Chen berpikir semuanya sudah berakhir dan dia akan terus menghasilkan uang, suara kepala Departemen Menara sekali lagi terdengar, sedingin es seperti biasanya. Bab 1065. Uh, muridnya hadir. Petik 2. Long Chen segera merasakan firasat buruk. Sepertinya suara kepala Departemen Menara tidak terlalu senang. Kamu telah melanggar aturan sekte beberapa kali, mengganggu kelas, dan memukuli seorang guru. Apakah Anda bahkan menempatkan sekte Suantian Dao di mata Anda? Suara kepala Departemen Menara sangat mengintimidasi. Ekspresi orang-orang The Elder Hall menjadi aneh. Karena bahkan kepala Departemen Menara yang selalu tanpa emosi sekarang terdengar marah, kemampuan Long Chen untuk menyebabkan kemarahan benar-benar luar biasa. Kepala Departemen Menara, jika Anda mengatakannya seperti ini, saya harus tidak setuju, kata Long Chen. Semua sesepuh yang hadir menghirup udara dingin. Itu adalah Kepala Departemen Menara, sosok yang mengabaikan seluruh sekte Suantian Dao. Dia adalah eksistensi tertinggi, dan keputusannya tidak dapat diubah bahkan oleh pemimpin sekte, Master Suan. Orang lain mungkin tidak takut pada Master Suan, tetapi mereka pasti akan takut pada Kepala Departemen Menara. Setelah melihat Long Chen ingin membantahnya, rahang semua orang jatuh begitu rendah sehingga Anda bisa memasukkan telur ke dalamnya. Kamu, kamu ingin berdebat, suara Kepala Departemen Menara jelas mengandung keterkejutan. Selama bertahun-tahun sebagai Kepala Departemen Menara, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu, jadi dia tidak terbiasa dengannya. Anda mengatakan bahwa saya tidak menempatkan sekte Suantian Dao di mata saya. Saya tidak setuju. Jika saya tidak menempatkannya di mata saya, saya tidak akan bekerja terlalu keras untuk menjadi murid inti. Anda mengatakan bahwa saya melanggar aturan beberapa kali. Saya juga tidak setuju dengan ini. Setiap kali saya melanggar aturan, itu karena orang lain melanggar aturan terlebih dahulu dan saya harus melawan. Apakah saya seharusnya hanya menerima dipukuli sementara yang lain melanggar aturan? Saya juga korban, karena kalau bukan karena orang lain melanggar aturan dan memprovokasi saya dulu, tidak ada alasan bagi saya untuk melanggar aturan. Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda harus menghukumnya terlebih dahulu. Jika Anda menghukum mereka terlebih dahulu, maka saya akan menerima hukuman apapun. Tetapi jika Anda hanya menghukum saya sambil membiarkan mereka lolos dari kejahatan mereka, murid tidak akan merasa nyaman di hatinya, kata Long Chen. Apakah kamu mengatakan kamu merasa dianiaya? Tanya kepala Departemen Menara dengan dingin. Saya tidak akan mengatakan itu. Saya hanya berharap Anda dapat memperlakukan saya dengan adil dan tidak salah sebagai murid yang patuh. Long Chen mengangkat bahu. Anda adalah murid yang patuh. Nada suara kepala Departemen Menara sepertinya sedikit berubah. Sepertinya dia sangat marah sampai dia ingin tertawa. Tapi suaranya dengan cepat menjadi dingin sekali lagi. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Meskipun Anda mungkin yang dianiaya pada awalnya, cara Anda menanganinya benar-benar berlebihan. Sebagai murid Dao Sekte, tingkah laku Anda menyebabkan kerusakan parah pada martabat Sekte tersebut. Bahkan jika Anda benar sebelumnya, Anda salah sekarang. Ketika Anda menangani hal-hal di masa depan, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan martabat Suantian Dao Sekte, mengerti. Petik 2. Murid mengerti, kata Long Chen. Tentu saja dia tidak berani untuk tidak mengerti. Jadi, karena kamu dirugikan oleh orang lain, dan karena itu hanya caramu menangani hal-hal yang tidak benar, dan karena sikapmu mengakui kesalahanmu, aku bisa mengurangi hukumanmu. Mulai hari ini, Anda diturunkan. Diturunkan ke, nah, Anda bisa terus menjadi pekerja. Masalah ini berakhir di sini. Jika ada yang memiliki keluhan, Anda dapat melaporkannya dalam tiga hari ke depan. Petik 2. Kepala Departemen Menara awalnya berpikir untuk memberi Long Chen tamparan kecil di pergelangan tangan, tetapi Long Chen sudah menjadi pekerja. Dia telah diturunkan ke bawah dan tidak dapat diturunkan lagi. Jika dia diturunkan lagi, satu-satunya pangkat yang tersisa adalah orang biasa. Tapi orang biasa bukanlah murid dari Suantian Dao Sekte. Itu akan sama dengan mengusirnya dari Sekte, dan itu tidak akan menjadi tamparan di pergelangan tangan. Setelah hasil ini diumumkan, Master Balai Penegakan Hukum dan Master Pavilion Alkimia keduanya dengan dingin pergi. Kali ini, mereka benar-benar kalah. Tuan Ola Penatua dengan indah membodohi mereka tanpa memberi mereka kekuatan untuk melawan. Begitu mereka pergi, Elder Hall Master tersenyum pada Long Chen dan juga menghilang. Li Changfeng menepuk bahu Long Chen sebelum pergi. Nak, meskipun kamu merasa bosan, kamu harus santai saja. Petik 2 Dalam waktu singkat, semua ahli pergi dan luobo dibawa pergi. Apa yang menunggunya adalah takdir yang menyedihkan. Baiklah, saudara, mulai hari ini, pil obat Sekte luar akan dijual di sini. Tidak perlu ada orang yang khawatir tidak mendapatkannya, jadi luangkan waktu Anda, Long Chen tertawa. Baru setelah itu semua orang pulih dari keterkejutan mereka dan terus mengantre untuk minum obat. Gangguan yang disebabkan oleh Alchemy Pavilion akhirnya menguntungkan bisnis Long Chen. Itu terkait dengan karismanya yang kuat. Mereka merasa sosok seperti itu pasti hanya akan menjual barang-barang kelas atas dan layak dipercaya. Mereka menjual ramuan sepanjang siang dan malam. Sementara itu, Long Chen memurnikan lebih banyak obat mujarab seiring berjalannya hari. Sepertinya dia memeras jus buah, terus-menerus membuat Huo Long semakin memurnikan. Bos, kita kaya. Di dalam hotel Long Chen, Kian Duoduo memegang selusin kartu kristal serta daftar penjualan mereka. Dia praktis menjadi gila karena kegembiraan. Berapa banyak yang kita jual? Tanya Long Chen. Tebak. Berhenti bicara omong kosong dan katakan padaku. Petik dua. He he, kami menghasilkan 38 juta poin. Astaga, aku tidak bisa mempercayainya. 38 juta poin. Kian Duoduo tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Long Chen telah bersiap, mendengar nomor ini masih mengejutkannya. Tidak heran jika dikatakan bahwa alkimia adalah profesi yang menghasilkan uang paling banyak di dunia. Bos, berapa banyak yang kita dapatkan setelah kita mengurangi biaya produksi? Tanya Kian Duoduo tiba-tiba. Setelah biaya produksi keluar, berapa banyak keuntungan yang benar-benar mereka hasilkan? Biaya produksi, itu bisa diabaikan. Jadi jumlah poin yang mereka peroleh adalah 38 juta, 520 ribu. Long Chen langsung memberikan 20 ribu poin kepada Kian Duoduo untuk diberikan kepada Wang Mang dan yang lainnya. Salah satu alasannya adalah untuk pekerjaan mereka, dan yang lainnya adalah untuk bonus awal mereka. Mereka telah mencurahkan cukup banyak pekerjaan untuk bisnis ini. Bos, ini keterlaluan. 20 ribu poin untuk selusin orang. Setiap orang akan mendapatkan hampir 2 ribu. Harus diketahui bahwa murid sekte luar hanya akan mendapatkan poin jika mereka bekerja habis-habisan selama sebulan. 2 ribu poin adalah pendapatan selama 20 tahun. Kami tidak ingin orang yang tidak dapat dipercaya, dan kami tidak mempertanyakan orang yang kami percayai. Tidak perlu khawatir membuat mereka gemuk dan membuat mereka serakah. Saya pandai menilai orang, jadi jangan khawatir tentang itu. Mereka adalah murid sekte luar, jadi potensi mereka terbatas. Sekarang setelah kita semua mengenal, jika kita dapat membantu mereka, kita harus melakukan yang terbaik. Kami tidak ingin menyesal di masa depan, kata Long Chen. Saya mengerti, bos. Saya akan segera mengirim mereka. Kian duo-duo tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa inilah mengapa semua orang yang mengikuti Long Chen sangat setia. Jenis kemurahan hati ini adalah sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Dia tidak mau memberikan begitu banyak poin kepada orang luar. 38 juta poin yang dibagi di antara 13 ribu orang berarti setiap orang akan mendapatkan kurang dari 3 ribu poin. Seperti yang diharapkan, tanpa menjadi pengelola rumah tangga, Anda tidak akan menyadari betapa berharganya setiap beras dan kayu bakar. Tadinya dia mengira keuntungan ini bisa membuat mereka gemuk, tapi begitu dia menghitungnya, dia sadar itu tidak sehebat yang dia kira. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Namun, ketika dia memikirkannya, dia merasa dia terlalu rakus. Rumah binatang surgawi huguisan hanya mendapatkan 5 juta poin untuk tempat pertama. Dia harus tahu bagaimana menjadi puas. Kian duo-duo dengan cepat kembali, tetapi Wang Mang dan yang lainnya mengikutinya, mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima poin sebanyak ini. Long Chen tidak bisa repot-repot mengatakan apapun kepada mereka, dan dia langsung membuang mereka. Long Chen meminta Kian duo-duo kembali ke Keraching Dragon Mountain. Dia harus memberi setiap murid 2000 poin, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Mereka bisa mempelajari teknik apa yang mereka butuhkan, mereka bisa membeli senjata apa yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka ingin menjemput gadis, tidak masalah. Tapi Long Chen tahu bahwa tidak ada seorang pun di Dragon Blood Legion yang akan melakukan hal seperti itu. Mereka sangat bisa diandalkan, satu-satunya pengecualian yang mungkin adalah Guo Ran. Begitu Kian duo-duo pergi, pikiran Long Chen kembali ke ruang kekacauan utama. Delapan tubuh Huo Long yang terbelah semuanya berubah menjadi merah seperti darah. Fluktuasi yang kuat bahkan mengejutkan Long Chen. Huo Long melingkari Long Chen, mengiriminya pesan bahwa itu telah menyerap 90% Pil Flame Luobo. Itu sangat membantu untuk itu, dan itu langsung memperbaiki esensi api darah Scarlet yang tersisa. Long Chen memikirkannya dan dengan cepat menyadari bahwa Pil Flame Luobo adalah penggabungan dari Yuan Spiritual dan Earth Flame. Itu pasti api bumi, tetapi tidak memiliki kehidupan dan peringkatnya tidak diketahui. Namun, setelah diberi makan oleh Yuan Spiritual selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu telah menjadi kelesatan bagi Huo Long, dan tidak ada efek samping dari menyerapnya. Bisa langsung dicerna. Sekarang Huo Long begitu kuat bahkan membuat Long Chen takut. Potensi mengerikan Huo Long memungkinkannya tumbuh tanpa batas. Saat itu, Lon Cheng Tanah Timur telah meremehkannya dan ingin Long Chen beralih ke api bumi lain dan memberi makan Huo Long padanya. Bahkan Lon Cheng Tanah Timur telah salah. Pasti tidak akan pernah membayangkan bahwa Huo Long memiliki potensi sebanyak ini. Bahkan kekuatan spiritual Huo Long telah meningkat pesat. Itu bisa berkomunikasi dengan Long Chen tanpa hambatan apapun. Long Chen memberi tahu Huo Long untuk membantunya memperbaiki pil penggabungan Laut Bintang Surgawi ketika ada waktu. Dia ingin semua orang mencapai puncak ekspansi laut secepat mungkin. Keesokan harinya, Long Chen menerima kabar baik. Zheng Wen Long telah mengirim orang, dan Long Chen segera keluar untuk menerima mereka. Orang-orang Zheng Wen Long telah membawa lebih dari seratus jenis material untuk memalsukan barang-barang raja. Mereka termasuk logam esensi, mitril, tembaga angin, timah darah, del. Ketika Guoran melihat itu, dia hampir menangis. Meskipun ada beberapa fragment item king dari saat Easton Washtelen Bell menyerang, fragment itu tidak cukup untuk memperbaiki item king yang sebenarnya. Materi ini benar-benar menyelesaikan masalahnya yang paling mendesak. Sebelum pergi, orang-orang itu memberitahu Long Chen bahwa setelah beberapa saat, lebih banyak materi akan datang secara berturut-turut. Guoran juga menghilang seperti gumpalan asap dengan bahan-bahan itu. Dia ingin mengkonfirmasi beberapa teori yang telah dia pelajari. Legiun Darah Naga sekarang cukup kaya untuk berkultivasi habis-habisan. Adapun pavilion alkimia dan balai penegakan hukum, kemungkinan besar, mereka akan dipaksa untuk tenang untuk sementara waktu karena kegagalan mereka kali ini. Long Chen juga memberi dirinya liburan dari pemurnian untuk meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Puncak jenius surgawi seperti Hu Gui San dan Hua Siu telah mencapai puncak ekspansi laut, dan dia tidak bisa ketinggalan. Saya tidak bisa berhenti makan obat. Petik 2 Long Chen mengambil segenggampil penggabungan laut bintang surgawi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bab 1066 banding 1066 Long Chen memasuki pengasingan. Karena pengasingannya, Sekte Suantian Dao secara bertahap kembali tenang. Masalah obat mujarab di Sekte Luar telah menyebabkan gangguan besar. Kali ini, sama sekali tidak ada cara untuk menyembunyikannya, karena terlalu banyak orang yang telah melihatnya. Itu praktis mengguncang seluruh Sekte Suantian Dao. Semua orang datang untuk mengetahui betapa mendominasi Long Chen. Di depan jutaan orang, dia berulang kali menamparkan wajah seorang raja. Orang-orang yang telah melihat pemandangan itu tidak akan pernah bisa melupakannya. Nama Long Chen menjadi lebih bergema. Pada saat yang sama, semua orang datang untuk mempelajari obat mujarab penenang jiwa surgawi kelas puncak. Banyak murid Sekte Luar juga tergerak olehnya, dan mereka datang untuk membelinya dari Kian Duoduo. Hasil ini sesuai dengan harapan Long Chen. Kecuali, karena Luobo, rencananya semakin dipercepat. Awalnya, dia mengira itu akan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk nama kelas puncak Heavenly Heart Soul Calming Elixir untuk menyebar ke Sekte Dalam. Dia pikir itu akan menjadi peningkatan yang stabil. Jadi sebelum pergi ke pengasingan, dia telah meninggalkan sejumlah besar stok untuk Kian Duoduo. Sekarang Kian Duoduo terus-menerus sibuk di Sekte Luar. Namun, dia juga mengalami situasi tertentu. Itu adalah bahwa murid Divine Beast Mansion, Hegemon Hall, dan Flame Gate semuanya diam-diam mengirim orang untuk membelinya. Itu membuat Kian Duoduo sangat tidak senang. Dia masih ingat bagaimana orang-orang mereka segera mulai mengejek mereka setelah membeli poin mereka. Namun, Long Chen telah memberi tahu Kian Duoduo untuk tidak mempermasalahkan mereka. Mereka bisa membeli sebanyak yang mereka mau. Pengusaha hanya peduli tentang memaksimalkan keuntungan. Mereka berbisnis dengan siapa saja. Tidak perlu khawatir mengemukkan musuh mereka, karena orang-orang itu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh Dragon Blood Legion. Kian Duoduo menjual kepada mereka obat mujarab penenang jiwa hati surgawi kelas atas, dan sejumlah besar poin masuk ke sakunya setiap hari. Untuk Long Chen untuk secara terbuka menjual obat mujarab penenang jiwa hati surgawi kelas puncak di sekte luar adalah provokasi ke pavilion alkimia. Itu sangat memalukan karena Luobo memiliki basis kultivasinya yang lumpuh dan diusir dari sekte Suantian Dao. Tetapi karena berbagai alasan dari sebelumnya, mereka telah jatuh ke dalam perangkap Long Chen. Dia memiliki jimat pelindung sekarang, membuat mereka tidak mampu melakukan apapun. Pada awalnya, pavilion alkimia mengira bahwa Long Chen dan pada akhirnya akan kehabisan obat mujarab. Sendiri, tidak ada cara baginya untuk memperbaiki begitu banyak obat mujarab penenang jiwa hati surgawi kelas puncak. Tetapi mereka segera menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak ramuan sehingga dia bahkan tidak dapat menjual semuanya. Mereka segera menimbulkan kecurigaan bahwa ramuan itu tidak dimurnikan sendiri dan malah dibeli dari luar sekte. Itu sepenuhnya melanggar aturan sekte. Ola Penatua telah memanggil Long Chen, dan di depan semua orang, Long Chen telah memanggil Huo Long dan memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana itu menyempurnakan obat mujarab. Ketika orang-orang pavilion alkimia melihat Huo Long memperbaiki ramuan itu sendiri, mata mereka hampir melompat keluar. Teknik alkimia semacam ini membuat mereka tercengang. Kecepatan dan efisiensi ini benar-benar konyol. Long Chen hanya memberi mereka demonstrasi sederhana sebelum memanggil kembali Huo Long. Orang-orang pavilion alkimia hanya bisa pergi dengan sedih. Meskipun murid-murid mereka curiga bahwa Long Chen tidak dapat memiliki banyak bahan obat, aturan daosekte hanya secara eksplisit menyatakan bahwa tidak diizinkan untuk menjual pil yang dibeli dari luar. Tidak ada gunanya membeli bahan obat. Selama Long Chen memperbaikinya secara pribadi, dia bisa menjualnya kepada orang lain. Secara teknis, dia tidak bisa menjualnya dalam jumlah besar, tetapi sekarang dia mendapatkan otoritas itu karena bagaimana pavilion alkimia menolak lamarannya. Sangat cepat, 10 ribu pilhol mengirimkan kabar bahwa harga eliksir penenang jiwa surgawi mereka turun 50%. Selain itu, mereka mengadakan penjualan beli dua gratis satu. Tetapi ketika para murid menghitungnya, mereka masih merasa bahwa lebih baik untuk membeli obat mujarah penenang jiwa surgawi jiwa kelas puncak Long Chen. Bagaimanapun, efek obatnya luar biasa. Meskipun 10 ribu pilhol menurunkan harga, masih belum ada yang membelinya. Akibatnya, dalam kemurkaan mereka, mereka langsung memotong setengah harga lagi dan melakukan penjualan beli satu dapat satu. Akhirnya, beberapa murid tergerak dan mulai membeli ramuan mereka. Long Chen mencibir ke dalam. Mereka menginginkan pertarungan harga. Menjualnya seperti ini akan membuat mereka kehilangan uang. Long Chen tahu pavilion alkimia dengan sengaja merugikan dirinya sendiri hanya untuk menghentikannya mendapatkan begitu banyak keuntungan. Diskon besar 10 ribu pilhol benar-benar kejam. Semakin sedikit orang yang datang ke sisi Long Chen, membuat kian duo-duo tidak nyaman. Dia pergi untuk bertanya pada Long Chen apakah mereka juga harus menurunkan harga. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bersaing dalam harga adalah tampilan dari orang yang tidak kompeten. Bermain seperti ini akan memalukan. Petik 2. Bagaimanapun, selama ini, 30 juta poin lagi telah masuk ke saku mereka. Menghitung total, eliksir penenang jiwa hati surgawi kelas puncak telah memberinya keuntungan lebih dari 70 juta poin. Long Chen memberi tahu kian duo-duo untuk berhenti menjualnya dan meminta semua orang fokus untuk berkultivasi dengan damai. Mereka hanya bisa melihat betapa hidup situasinya. Hasilnya, itu benar-benar menjadi hidup. Banyak orang mengira akan ada perang harga antara Long Chen dan 10 ribu pilhol. Maka yang untung adalah mereka. Tapi kemudian, Long Chen mengabaikan 10 ribu pilhol. Dia menolak untuk bermain dengan mereka, dan dia berhenti menjual obat mujarab penenang jiwa hati surgawi kelas puncak. Sekarang semua murid yang menunggu itu menjadi tercengang. Tapi mereka dengan cepat bereaksi dan menyerbu menuju 10 ribu pilhol, hampir menyebabkan seluruh 10 ribu pilhol meledak. Mereka tercengang. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di depan permintaan gila ini untuk eliksir penenang jiwa-jiwa surgawi kelas atas. Karena harga yang turun drastis, mereka pada dasarnya kehilangan 3 kali lipat biaya produksi setiap kali mereka menjual botol. Para murid yang membelinya juga telah melihat beberapa petunjuk dan berusaha sekuat tenaga untuk membeli sebanyak mungkin. Obat mujarab ini tidak rusak, jadi berapa banyak yang mereka beli adalah berapa banyak yang akan mereka hemat. Akibatnya, hanya setengah hari setelah gelombang gila ini, 10 ribu pilhol mengumumkan bahwa mereka telah terjual abis, menarik kemarahan semua murid. Apa yang kamu bicarakan, Anda hanya bermain-main dengan kami. Bagaimana Anda bisa menjual secepat ini? Petik 2 Tepatnya, setelah mengantre selama setengah hari, kamu ingin memberi tahu kami bahwa tidak ada apa-apa. Setelah melakukan pertunjukan seperti itu, bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang berbaris sepanjang hari? Melihat ada begitu banyak murid yang mengantri tanpa bisa membeli satupun, 10 ribu pilhol hanya bisa menebalkan kulit mereka dan menjelaskan bahwa mereka benar-benar tidak punya stok lagi. Tapi lebih banyak obat mujarab akan muncul nanti. Penjelasan ini tidak dapat diterima oleh semua orang, tetapi juga tidak ada yang dapat mereka lakukan. Paling-paling mereka akan meneriakkan beberapa keluhan. Mereka tidak punya nyali Longchen untuk mengalahkan orang. Longchen sudah lama mengharapkan semua ini. Untuk saat ini, pavilion alkimia harus membayar tagihan untuk janji bodoh mereka sendiri. Mereka harus terus menjual ramuan penenang jiwa surgawi. Meskipun mungkin dalam jumlah terbatas, mereka pasti harus terus menjualnya. Kalau tidak, itu akan menjadi tamparan di wajah mereka sendiri. Adapun Longchen sendiri, dia sibuk mengonsumsi pil obat setiap hari. Kadang-kadang, dia pergi keluar untuk berjalan-jalan di sekte dalam dan luar. Tiba-tiba, tibalah suatu hari ketika dia dipanggil oleh ketua Aula Penatua. Dia tiba di depan danau yang tenang. Dia melihat Suan Master dengan santai memancing dengan santai. Suan Master, apakah Anda memanggil murid ini? Tanya Longchen hati-hati. The Elder Hall Master telah pergi setelah membawanya ke sini. Menghadapi ahli paling kuat di Suantian Daosek, bahkan dia merasa sedikit gugup. Apakah kamu merasa seperti aku sedang santai? Suan Master tersenyum sedikit. Yah, kamu tampak baik-baik saja. Anda sepertinya tidak terlalu sibuk. Longchen mengangguk. Aku merasa kamu sangat sibuk. Petik 2. Yah, saya merasa sangat sibuk juga. Petik 2. Kenapa kamu begitu sibuk? Longchen tercengang. Sepertinya pertanyaan ini memiliki makna tersembunyi. Dia memikirkannya sejenak sebelum berkata, saya kira karena saya terpaksa. Petik 2. Suan Master mengangguk. Jika Anda berdiri di posisi saya, apakah Anda akan sesantai saya? Mungkin tidak. Jika aku jadi kamu, pertama-tama aku akan menemukan semua idiot di Sekte Dao, memukul mereka dengan sengit, dan menendang mereka keluar dari Sekte. Merapikan suasana Sekte Dao akan membuat saya sangat sibuk, kata Longchen. Setelah Sekte itu dirapikan, apa selanjutnya? Tanya Suan Master. Sepertinya dia tidak merasakan kemarahan terhadap kata-kata Longchen. Maka itu akan menjadi damai, dan semuanya akan berjalan di jalur yang benar. Mungkin saya bisa sedikit relax saat itu, kata Longchen. Saya khawatir hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Pertempuran tidak pernah berakhir. Ada dua jenis pertempuran, pertempuran internal dan pertempuran eksternal. Saat ini, Sekte Dao dipenuhi dengan pertempuran internal tanpa akhir, dan dari sudut pandang Anda, rasanya sangat kacau. Tetapi ini adalah keadaan yang sangat normal. Hati seseorang secara alami sangat kompetitif. Pikirkan sejenak. Jika Anda tidak memiliki pertempuran internal, maka Anda harus mengarahkan tombak Anda keluar dan menemukan musuh baru untuk menyatukan orang-orang. Misalnya, Dragon Blood Legion Anda tidak bertarung di antara mereka sendiri. Itu karena Anda dikelilingi oleh musuh dan tidak memiliki kesempatan untuk pertempuran internal. Tapi begitu musuh di sekitar Anda pergi, Anda harus memilih pertempuran internal, atau mencari musuh baru. Anda bangkit dari Wastelen Timur. Saya sangat mengagumi kemampuan kepemimpinan Anda, tetapi Anda terlalu mendominasi, sementara kurang kontrol dan kesabaran. Jadi saya ingin bertanya lagi. Pikirkan tentang jawaban Anda. Jika Anda berdiri di posisi saya, apakah Anda akan sesantai saya? Petik 2. Master Xuan memandang Long Chen. Jantung Long Chen berdebar kencang saat dia memikirkan hal yang sangat tak terbayangkan. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya. Aku adalah aku, tidak peduli seberapa tinggi saya berdiri, pemikiran saya tidak akan berubah. Petik 2. Xuan Master tersenyum dan membiarkan Long Chen pergi. Begitu dia pergi, sebuah suara kuno terdengar. Kamu masih belum menyerah pada ini. Xuan Master menghela nafas, saya benar-benar tidak mau. Aku bisa mengetahui masa depan seseorang hanya dengan melihat, tapi aku tidak bisa melihat melalui Long Chen. Dia memiliki terlalu banyak variable untuknya. Saya benar-benar bertanya-tanya, jika saya memberikan Sekte Suantian Dao kepadanya, apa yang akan terjadi? Petik 2. Entah itu akan membumbung ke puncak, atau dihancurkan. Dan kemungkinan yang terakhir sangat tinggi, kata suara kuno itu. Guru, selama bertahun-tahun, Anda damai, tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Bukankah itu terlalu membosankan? Tanya Xuan Master. Apa yang kamu pikirkan? Jangan lakukan hal bodoh. Kami menjaga yayasan leluhur kami. Jangan buat saya tidak punya wajah untuk bertemu dengan para bapak bangsa berikutnya setelah saya mati, suara itu memperingatkan. Anda terlalu konservatif, menyebabkan saya juga menjadi konservatif. Sekte Suantian Dao telah kehilangan sikap mendominasi langit yang dimiliki oleh pendiri aslinya. Sebaliknya, itu mengambil sikap seorang penatua dengan kaki di kuburan. Jika kita terus seperti ini, berapa lama lagi kita bisa bertahan? Tanya Xuan Master. Suara kuno itu terdiam lama sebelum mendesah. Lakukan apa yang kamu inginkan. Sekte Suantian Dao telah benar-benar kehilangan kejayaannya. Karena Anda memiliki ambisi, majikan Anda akan mendukung Anda. Petik 2. Terima kasih Tuhan. Jangan khawatir, murid tidak akan mengecewakan Anda. Xuan Master tersenyum. Cahaya terang bersinar di matanya. Kedatangan Longchen telah membuatnya melihat banyak hal. Mungkin ini adalah kesempatan bagi Sekte Suantian Dao untuk bangkit. Bab 1067 Neraka Iblis Neraka. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, dan 2 bulan berlalu dengan cepat. Hari kompetisi sekali lagi tiba. Pada hari ini, semua murid Sekte Dalam yang seharusnya berpartisipasi berkumpul di alun-alun. The Divine Beast Mansion, Hegemon Hall, Heaven Family Alliance, Flame Gate, dan murid 10.000 Insek Guild semua memandang anggota Dragon Blood Legion dengan kaget. Terakhir kali mereka melihat mereka, mayoritas orang-orang Dragon Blood Legion masih berada di rana ekspansi Laut Tengah. Tapi hanya dalam 2 bulan, mereka semua sudah maju ke tahap akhir. 80% dari mereka telah mencapai tahap surga ekspansi Laut ke-9, dan yang tersisa semuanya telah mencapai tahap surga ke-8. Harus diketahui bahwa salah satu alasan utama mereka ditolak oleh 5 vaksi lainnya adalah karena basis kultivasi mereka yang rendah. Namun, setelah bergabung dengan Dragon Blood Legion, mereka telah mengalami perubahan yang menghancurkan surga. Basis kultivasi mereka tidak lebih lemah dari vaksi lain sekarang. Perbedaannya, yang tadinya seperti jurang surgawi, telah diselesaikan seluruhnya hanya dalam waktu 4 bulan. Berdiri di depan Dragon Blood Legion adalah Longchen. Auranya luas dan kuat, tampak seperti puncak ekspansi Laut. Bagi yang lain, itu benar-benar akan menjadi puncak ekspansi Laut. Dia telah mencapai tahap surga ke-10. Dia telah makan pil penggabungan laut bintang surgawi seperti permen, praktis tidak pernah menghentikan konsumsinya. Dia akhirnya berhasil meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat yang sama dengan komandan lainnya. Tapi menerobos tiga kali telah menyebabkan auranya tumbuh sedikit di luar kendalinya. Itu terutama benar ketika dia telah maju ke tahap surga ke-10, karena auranya langsung meningkat pesat. Seni tubuh hegemon bintang 9 berbeda dari teknik budidaya biasa. Dia memiliki tiga belas tahap surga, dan begitu dia mencapai tahap surga ke-10, kekuatannya akan melonjak. Setiap kemajuan setelahnya akan sangat sulit, tetapi peningkatan kekuatan juga akan luar biasa. Selanjutnya, ketika dia telah mencapai tahap surga ke-10, Lautan Ki-nya langsung meledak dalam ukuran. Itu seperti cangkir yang pecah, batas Laut Ki-nya rusak, memungkinkan mereka untuk berkembang ke tingkat yang baru. Selanjutnya, dia merasakan energi misterius yang tampaknya telah membatasi Lautan Ki-nya juga telah lenyap. Laut Ki-nya telah menembus batas lamanya dan sekali lagi mengembang. Itu mengakibatkan dia sekarang memiliki yuan spiritual dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Itu bukanlah hal yang paling menakjubkan. Begitu Laut Ki-nya mulai tumbuh lagi, Rune Surgawi dari bentuk ketiga dari Split the Heavens yang diberi makan di titik-titik akupunturnya seperti dasar sungai kering yang telah menerima air hujan. Baru kemarin, mereka benar-benar puas dan berhenti tumbuh lebih kuat. Dengan kata lain, dia sekarang bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari bentuk ketiga dari Split the Heavens. Semua orang di Dragon Blood Legion tampak seperti mereka telah berubah. Mereka semua seperti orang yang benar-benar baru, membuat beberapa orang iri. Masalah Longchen menjual obat mujarab di sekte luar untuk poin adalah pengetahuan umum bagi mereka. Tapi iri tidak ada gunanya. Mereka telah melihat para prajurit Dragon Blood Legion menggunakan poin mereka yang berlimpah untuk melengkapi diri mereka dan berkultivasi di ruang pelatihan kelas tinggi. Mereka praktis menghabiskan sepanjang hari di ruang pelatihan kelas atas. Perilaku, baru kaya, mereka membuat mereka kesal, tetapi bagi para prajurit Dragon Blood Legion, itu sangat menyegarkan. Untuk menggunakan beberapa kata bijak yang pernah dikatakan Guoran, aku paling suka saat melihatku membuatmu kesal, tapi kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selama waktu ini, para prajurit Dragon Mark telah mengalami arti sebenarnya dari apa artinya maju dengan pesat. Mereka sangat berterima kasih dan menghormati Longchen. Di dalam hati mereka, Longchen adalah dewa. Hanya dalam empat bulan, dia telah mengubah mereka, sampah yang tidak diinginkan orang lain, ke tingkat yang sama dengan para jenius lainnya. Kekuatan mereka tidak hanya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka juga menggunakan poin untuk mendapatkan harta yang mereka butuhkan. Semuanya memiliki item harta karun terbaik, dan beberapa bahkan memiliki poin sisa untuk membeli beberapa perlengkapan pertahanan. Itu membuat mereka semua sangat percaya diri dengan kompetisi kali ini. Sekelompok Orang Desa, petik 2, melihat sisi Longchen dengan semangat tinggi, kesinyan mencibir dan meludahi tanah. Dia penuh dengan kebencian dan iri hati. Oh, kesinyan baru saja selesai ketika suara gemuruh terdengar. Sesosok muncul di depannya dan menamparkan wajahnya. Berapa kali saya mengatakan kepada Anda untuk tidak mengotori alun-alun, kata Longchen dengan dingin. Penindasan yang tak tertahankan, ekspresi Fansong berubah menjadi bermusuhan. Dia berdiri tidak jauh, dan dia menyerbu, menghancurkan tinju ke arah Longchen. Gemuruh yang kuat meletus dan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Longchen juga mengirimkan pukulan, dan ketika mereka bertabrakan, seluruh alun-alun bergoyang. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan ini. Hal yang paling mengejutkan adalah Longchen dan Fansong tidak melepaskan aura mereka. Dengan kata lain, ini hanyalah serangan sederhana. Hati Longchen bergetar, Fansong benar-benar kuat, pertukaran ini membuat pergelangan tangannya sedikit mati rasa. Meskipun dia tahu bahwa Fansong adalah pembudidaya tubuh yang jarang terlihat, Longchen tidak menyangka masih sedikit lebih lemah dalam hal tubuh fisik setelah memajukan tiga alam. Longchen terkejut, tetapi Fansong bahkan lebih terkejut. Dia adalah peringkat lima celestial, seseorang dengan bakat dan kekuatan luar biasa. Selain itu, dia adalah seorang jenius pembudidaya tubuh satu dari seribu tahun. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bertemu orang yang bisa menyaingi dia dalam kekuasaan. Apakah itu di alam yang sama atau alam di atas? Dalam hal kekuatan murni, dia belum pernah bertemu tandingannya. Meskipun Longchen telah menunjukkan kekuatan besar dalam pertempurannya melawan Kesinyan, dia masih tidak menganggap Longchen cocok untuknya. Tapi dalam pertukaran ini, mereka sama-sama cocok. Itu mengejutkan dan membuatnya marah. Ini adalah keahliannya, dan dia seharusnya menghancurkannya. Bagi mereka untuk disamakan sama adalah kerugian baginya. Fansong mengerutkan kening dan baru saja akan mulai menggunakan kekuatan aslinya ketika suara sedingin es terdengar. Aku senang kamu sangat energi. Petik 2. Longchen dan Fansong buru-buru mundur. Sumo sekali lagi muncul di udara. Dia masih berlumuran darah, apalagi ada luka di bahunya yang sangat dalam sehingga mereka bisa melihat tulang. Ada semacam energi yang mencoba merusak dagingnya, membuat kecepatan penyembuhannya sangat lambat. Kami berada di garis depan dalam pertempuran berdarah, sementara Anda semua senang dan cukup bosan untuk bertarung di antara Anda sendiri. Luar biasa, benar-benar luar biasa, ejek Sumo. Kakak magang senior Sumo, i. Diam, kesinyan baru saja akan mengeluh ketika Sumo menyela dia. Aku tidak bosan sepertimu, dan aku tidak peduli dengan hal-hal sepele. Apakah Anda menyadari bahwa ketika Anda bermalas-malasan dengan omong kosong Anda, orang-orang terus menerus jatuh setiap hari untuk melindungi Anda? Saya tidak tahu bagaimana saya harus memberitahu Anda hal ini sebelumnya, tetapi melihat berapa banyak energi yang Anda miliki, saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Petik 2. Tatapannya menyapu semua orang. Dia melanjutkan, awalnya, kamu seharusnya berpartisipasi dalam kompetisi tiga kali untuk membuatmu terbiasa melawan monster iblis. Hanya dengan begitu Anda akan dikirim ke medan perang yang sebenarnya. Tapi Anda sangat tidak beruntung. Beberapa hari terakhir, neraka iblis neraka mulai menjadi kacau, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mengisi melalui penghalang dunia untuk memasuki benua surga bela diri. Garis pertahanan dari Sekte Suantian Dao berada di bawah tekanan, jadi kompetisi kali ini dibatalkan dan akan diganti dengan pertarungan yang sebenarnya. Dengan kata lain, Anda akan melangkah ke medan perang salah satu benteng Sekte Suantian Dao. Semua faksi Anda akan bekerja sama untuk mempertahankan satu benteng. Ini adalah pertempuran yang benar, dan itu akan berdarah dan kejam. Tapi satu hal yang patut disenangi adalah bahwa binatang iblis yang muncul di neraka iblis neraka masih terkendali. Tidak akan ada monster iblis yang tidak bisa kamu kalahkan, tapi kamu harus tahu, dalam pertarungan yang sebenarnya, perubahan bisa terjadi dalam sekejap. Apapun mungkin, aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu di sini. Anda harus mempelajari segalanya di medan perang yang kejam. Waktu terus mendesak, tetap pakai gelangnya, karena pertempuran ini memiliki hadiah yang lebih besar dari sebelumnya. Membunuh binatang iblis peringkat ke-7 akan bernilai 1 kill point. Binatang iblis peringkat 8 bernilai 100 poin, dan untuk binatang iblis peringkat 9. Anda tidak boleh bertemu dengan mereka. Anda adalah satu tim yang fokus membunuh lawan Anda. Saat pertempuran selesai, Anda dapat langsung menukar poin pembunuhan yang Anda miliki dengan poin di sekte. Satu kill point bernilai 1 poin. Petik 2. Satu kill point bernilai 1 poin. Semua murid sangat senang. Setiap binatang iblis peringkat ke-7 yang mereka bunuh adalah 1 poin. Ingat, ini bukan kompetisi biasa. Ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Jika ada yang kabur tanpa perintah, bahkan jika semua orang di sekitar mereka terbunuh, mereka akan dieksekusi oleh sekte, kata Sumo. Dingin. Hati semua orang bergetar. Mereka bukan lagi murid dalam ujian, tetapi tentara dalam pertempuran. Perintah militer harus dipatuhi, dengan pelanggar dieksekusi. Longchen tidak merasa terlalu terkejut. Sekte telah menghabiskan begitu banyak uang untuk melatih pasukannya. Makan dan minum apa yang sekte Suantian Dao itu tidak gratis. Setelah mengambil apa yang menjadi milik mereka, mereka harus bekerja untuk mereka. Anda akan dipindahkan ke zona pertahanan Anda sendiri. Ingat, jika ada binatang iblis yang melewati zona Anda, tidak hanya semua poin pembunuhan Anda akan dihapus, tetapi Anda juga akan menerima hukuman berat. Petik 2. Setelah itu, batu bata di bawah kaki mereka menyala, dan setiap vaksi diselimuti oleh Rune yang tak terhitung jumlahnya. Rune membentuk bola besar di udara, memastikan untuk menyelimuti masing-masing. Bas! Mereka merasakan putaran ruang angkasa, dan kemudian mereka melihat kegelapan yang tak berujung. Mereka tinggal dalam kegelapan tak berujung ini selama beberapa nafas sebelum kegelapan memudar, dan mereka muncul di medan perang yang gelap. Bab 1068 Langit suram dan suram, dan matahari tidak ditemukan dimanapun. Kabut berwarna darah memenuhi udara dengan aura brutal. Aroma kematian sangat kuat. Longchen dan yang lainnya muncul di Ngarai. Ngarai itu jelas tidak alami. Itu adalah celah yang dibuat oleh manusia. Itu lebarnya 100 mil. Ini adalah saluran yang dibangun secara khusus, dan ketika Longchen menyebarkan perasaan keilahiannya, dia merasakan saluran lain yang jauhnya ribuan mil. Di antara dua saluran ini ada tembok besar dan tebal. Dindingnya ditutupi dengan Rune dan sangat kokoh. Saluran di sisi kanannya dijaga oleh aliansi wanita surga Huasiu. Di sisi kirinya ada gunung terjal. Gunung-gunung besar mengjulang tinggi dan menyebar jauh di kejauhan. Gunung ini adalah penghalang alami. Di belakang murid Suantian Dao Sekte adalah benteng raksasa. Longchen dan yang lainnya adalah penghalang terakhir di depan benteng. Ada enam saluran di sini, dan ketika pasukan binatang iblis tiba, mereka akan menyebar ke enam saluran. Itu menyebarkan kekuatan mereka, yang bermanfaat untuk menyergap dan menghentikan mereka. Jika para murid dapat melihat lebih jauh, mereka akan melihat bahwa saluran mereka semua terhubung ke saluran besar lain di depan mereka. Di akhir saluran besar itu ada saluran yang lebih besar lagi. Setiap saluran memiliki beberapa cabang. Itu mirip dengan mencoba menghentikan sungai. Ketika orang-orang di depan tidak dapat menghentikan pasukan iblis yang sangat besar, mereka akan membiarkan beberapa dari mereka melewati cabang di ujung jalur mereka. Melalui beberapa lapis pos pemeriksaan, jika pasukan iblis masih belum bisa dihentikan, maka mereka akan dipaksa untuk mengaktifkan benteng tersebut. Benteng ini adalah ukuran pertahanan terkuat dari Sekte Suantian Dao. Setelah diaktifkan, tidak diketahui berapa banyak binatang iblis yang bisa dibunuhnya. Sekte tersebut telah menghabiskan tenaga dan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar untuk membangunnya. Tapi benteng yang menakutkan seperti itu juga akan membutuhkan sumber daya yang mengerikan untuk diaktifkan. Bahkan Sekte Suantian Dao tidak mau menggunakannya kecuali mereka dipaksa. Hanya menggunakannya sekali akan menjadi pukulan telak bagi inti mereka. Para prajurit Dragonblood merasa seperti batu menekan hati mereka saat memasuki medan perang ini. Melihat benteng besar ini serta aroma kematian yang menggantung di udara, tidak ada yang bisa tetap acuh-ta'acuh. Ini adalah tekanan medan perang. Semakin banyak nyawa yang telah meninggal, semakin besar tekanannya. Tekanan mental semacam ini sangat menegangkan. Bentuk formasi pembantaian angin puyuh. Jaga jarak dan jarak di antara Anda. Jangan menyerang orang Anda secara tidak sengaja, atau lelucon yang dibuat tentang Anda tidak akan pernah berakhir. Longchen bertepuk tangan, menarik perhatian orang-orangnya. Mereka dengan cepat menyebar, pembantaian angin puyuh melibatkan pembentukan kelompok sembilan. Itu adalah formasi yang sangat gesit dan mudah beradaptasi. Mereka dapat dengan cepat membentuk sekali lagi, menghubungkan sembilan kelompok yang terdiri dari sembilan orang menjadi formasi yang lebih besar. Itu adalah formasi yang sederhana namun sangat praktis. Untuk lebih dari 13 ribu orang menjaga ruang dengan lebar sekitar 100 mil itu sangat sederhana. Di ranah ekspansi laut, satu serangan kekuatan penuh bisa langsung menempuh jarak seperti itu. Pada jarak yang lebih dekat dan dengan menekan serangan, itu akan membuat serangan semakin kuat. Prajurit legion darah naga dengan cepat mengambil tempat mereka. Hanya dengan menyibukkan diri dengan mengambil posisi, mereka merasakan tekanan medan perang berkurang. Jangan terlalu gugup, karena itu hal yang sangat bodoh. Sekarang Anda berada di medan perang, satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan. Jika Anda cukup kuat, maka binatang iblis di depan Anda hanyalah poin. Jika Anda tidak cukup kuat, maka semakin sedikit alasan untuk khawatir. Anda pasti akan mati, jadi mengapa harus gugup? Kata Longchen. Anggota Dragon Blood Legion tanpa sadar tertawa. Melihat betapa santai Longchen saat dia berdiri di depan formasi mereka, sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan medan perang, hati tegang mereka sedikit mengendur. Selain itu, izinkan saya memberi Anda kabar baik. Tetangga kita adalah tentara aliansi wanita surga yang indah. Petik 2 Suara Longchen tiba-tiba menjadi tenang saat dia berkata, semuanya, bekerja keras untuk memamerkan nilai jual seorang pria. Tunjukkan kepada mereka betapa mendominasi seorang pria seharusnya. Jika kita membunuh semua iblis di pihak kita, kita bisa pergi ke sisi lain dan membantu mereka. Hei hei, kamu mengerti, tidak hanya bisa mendapatkan poin, kamu juga bisa menjadi hero penyelamat cantik. Petik 2 Longchen mengangkat alisnya ke arah mereka dengan senyum nakal. Tang Wan Er memandang Longchen dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu dia menggunakan metode celaka ini untuk menyemangati orang dan membuat mereka melupakan kegugupan mereka. Kadang-kadang, keinginan pria untuk hal seperti itu bisa membuat mereka meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat gairah orang-orang tersulut. Heff, pemikiran yang bagus. Tapi prajurit aliansi wanita surga saya tidak membutuhkan pria yang bau. Jangan pernah berpikir untuk datang ke sini untuk mengambil keuntungan. Petik 2 Persis saat anak buah Dragon Blood Legion mulai tersenyum, suara sedingin S. Hua Siyu datang dari sisi lain dinding, bersama dengan denting tawa beberapa gadis. Longchen tidak bisa berkata-kata, sekarang canggung. Dia telah diekspos. Hal yang paling membuatnya marah adalah Tang Wan Er juga menertawakannya. Tiba-tiba, tanah mulai bergemuruh, dan ekspresi semua murid berubah. Tentara binatang iblis telah tiba. Hanya beberapa napas kemudian, gelombang binatang iblis bisa terlihat menyerbu ke arah mereka. Berbeda dengan uji coba dan kompetisi. Ada banyak jenis binatang iblis sekarang. Meskipun tubuh mereka tidak besar, aura mereka sangat tirani. Selanjutnya, beberapa binatang iblis ini lebih kuat dari yang lain. Tanda hitam menutupi tubuh mereka, dan tekanan kuat itu jelas merupakan aura binatang iblis peringkat 8. Peringkat ke-8 untuk binatang iblis setara dengan ranah penempaan yayasan pembudidaya manusia. Mereka sangat kuat. Saat binatang iblis tak berujung bergegas, tanah terus bergetar. Ketika mereka semakin dekat, orang-orang melihat bahwa beberapa binatang iblis seperti kera yang memiliki taring, beberapa seperti buaya dalam bentuk manusia, dan beberapa hanya memiliki anggota tubuh tanpa kepala. Tidak diketahui siapa mereka. Bahkan dari jarak puluhan mil, mereka bisa mencium aroma pembusukan dan kematian yang membanjiri mereka. Tidak heran tempat ini disebut neraka iblis neraka. Itu seperti mereka menghadapi iblis dari neraka. Saudaraku, besiaplah untuk bekerja. Guoran, Anda bertanggung jawab mengarahkan orang. Panggil orang-orang untuk membunuh binatang iblis peringkat 8 yang lewat. Tang Wan Er, Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan, ikuti di belakangku sebagai garis pertahanan pertama. Semua orang, ikan kecil akan diserahkan padamu. Petik 2. Longchen melambaikan tangan, dan naga api besar terbang keluar. Rune apinya berwarna darah, dan ketika membuka mulutnya, meteor api melesat ke arah binatang iblis. Ledakan. Api meledak, melahap semua binatang iblis yang menyerang. Binatang iblis peringkat ke-7 langsung berubah menjadi ampas, dan selusin binatang iblis peringkat ke-8 juga diserang dan mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga. Meski tidak langsung mati, mereka terluka parah. Huo Long berbalik, dan dengan jentikan ekornya, ia meledakan binatang iblis peringkat ke-8 yang terbakar itu. Itu terbang ke depan. Ketika para murid di jalan lain melihat betapa kuatnya itu, mereka benar-benar terkejut. Hanya satu orang yang api akan keluar dari matanya. Orang itu adalah Ke Xinian. Kekuatan naga api Longchen sepenuhnya karena dia, tiga dari api bumi miliknya telah dimakan olehnya. Lima fraksi lainnya juga mengambil tindakan. Hua Xiu dikelilingi oleh kelopak bunga terbang, dan semua binatang iblis meledak saat bersentuhan. Bahkan binatang iblis peringkat ke-8 tidak dapat melawan. Wanita yang menakutkan, kelopak bunga itu pasti mengandung semacam rahasia, atau tidak mungkin setajam itu. Longchen dikejutkan oleh kekuatan ini. Dia tidak merasakan energi elemen apapun di dalam kelopak itu, tetapi ketajamannya bahkan melampaui item harta karun. Saat Hua Xiu menunjukkan kekuatannya, dia membantai masa binatang iblis di bagian paling depan. Hanya sebagian dari mereka yang menghindari blokade dan menyerang orang-orang di belakangnya. Tapi di belakangnya adalah Zhao Zian, dan dia mengarahkan para prajurit wanita untuk menyerang binatang iblis. Semuanya terkendali, dan mereka sama sekali tidak panik. Di sisi lain Hua Xiu adalah persekutuan 10 ribu serangga Wang Zen. Wang Zen juga menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Tidak diketahui kapan tepatnya dia memelihara banyak serangga ini, tetapi dia menyuruh semua muridnya mundur. Hanya dengan menggunakan pasukan serangga yang besar, dia membentuk perangkap maut di pintu masuk salurannya. Semua jenis serangga bercangkang muncul di tanah. Serangga-serangga itu terus-menerus mengeluarkan racun dari mulut mereka, dan setiap binatang iblis yang disentuhnya akan langsung mulai berkarat dan meraung. Di udara, ada serangga mirip lebah sepanjang 3 meter yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menembakkan sengat panjang dari ekor mereka yang menembus binatang iblis. Setelah binatang iblis diserang oleh racun, sengat ini langsung menyebabkan tubuh mereka meledak seperti daging busuk. Begitu binatang iblis dibunuh, serangga penjepit yang tak terhitung jumlahnya akan merangkak keluar dari tanah dan melahap mayat mereka. Tidak hanya tiga jenis serangga. Ada banyak jenis, beberapa bertindak sebagai umpan, beberapa bertindak sebagai perisai, beberapa meluncurkan serangan diam-diam. Itu adalah pasukan serangga yang tak ada habisnya. Tentara serangga pada dasarnya memblokir pintu masuk ke celah, dan murid 10 ribu persekutuan serangga pada dasarnya tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi mereka hanya menonton. Di sisi lain, rumah binatang suci, aula hegemon, dan gerbang api juga menyerang. Hal yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Ke Xin Yan memiliki komoditas baru. Dia telah memanggil kera api besar, dan fluktuasi dari apinya sangat kuat. Itu sebenarnya tidak lebih lemah dari Scarlet Blood Flame. Faktanya, peringkatnya mungkin akan melampauinya sedikit. Ke Xin Yan berdiri di depan kera apinya karena terus-menerus menyerang binatang iblis. Tapi satu-satunya hal yang dia lihat adalah Long Chen yang jauh. Matanya penuh dendam. Long Chen dengan dingin menatapnya. Seringai samar muncul di wajahnya. Apakah orang bodoh ini akan mengiriminya lebih banyak makanan? Bab 1069 Di sisi Long Chen, Huo Long berada di paling depan, membakar semua binatang iblis di dekatnya. Setelah melahap tiga api bumi dan api pil Luobo, itu telah mengalami transformasi lengkap. Naga api saat ini telah mencapai tingkat kendali atas kekuatannya yang bahkan mengejutkan Long Chen. Pengendaliannya sama dengan seorang alkemis yang mengendalikan nyala api mereka selama penyempurnaan pil. Setiap bit daya digunakan dengan sempurna tanpa sedikitpun pemborosan. Apakah ini hasil dari melahap pil flame Luobo? Itu juga menyerap pengalaman kontrol apinya. Petik 2 Melihat betapa tak terhentikannya Huo Long, Long Chen sangat terkejut. Kekuatan Huo Long melampaui ekspektasinya. Di belakang Huo Long adalah Tang Wan Er, Gu Yang, Song Ming Yuan, dan Li Qi. Mereka telah membentuk satu garis pertahanan yang panjang. Bila angin Tang Wan Er bersama dengan tombak tanah milik Song Ming Yuan dan Li Qi adalah serangan di area yang luas. Mayoritas binatang iblis yang melewati Huo Long dibunuh oleh mereka. Adapun Gu Yang, dia tidak memiliki serangan area luas. Dia fokus pada binatang iblis peringkat delapan yang lewat, tidak membiarkan mereka menyerang formasi di belakangnya. Melalui lapisan penghalang ini, jumlah binatang iblis yang mencapai legion darah naga tidak tinggi. Selanjutnya, mereka semua peringkat ketujuh. Dengan sembilan orang dalam satu tim, formasi mereka bergerak keluar, membentuk bilah tajam yang memotong mereka. Dari udara, saluran ini adalah tanah kematian bagi binatang iblis. Formasinya seperti penggiling daging. Saat mereka bergerak, binatang iblis terkoyak. Darah dan daging hitam terbang di udara. Itu menyedihkan dan berdarah, tetapi binatang iblis ini tampaknya tidak memiliki rasa takut akan kematian. Mereka terus dengan gila-gilaan menyerang ke depan bahkan saat mereka melihat teman mereka terbunuh. Di dalam seluruh Dragon Blood Legion, Long Chen adalah yang paling santai. Dia berjongkok di tanah, mempelajari kepala binatang iblis yang baru saja dipotong. Gigi binatang iblis itu setajam item harta karun. Garis hitam menutupi gigi yang memancarkan aura kematian. Ini adalah aura khusus, dan sekali digigit, itu akan menyerang tubuh Anda. Bahkan energi dao surgawi kesulitan menghapusnya, jadi terluka oleh binatang iblis adalah masalah yang sangat merepotkan. Long Chen mematahkan salah satu giginya yang panjangnya setengah kaki dan dengan hati-hati memeriksa auranya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan aura lain yang sangat familiar di dalam aura seramnya. Tiba-tiba, binatang iblis peringkat delapan menerobos blokade guyang. Guoran baru saja akan menembaknya dengan panah emasnya saat Long Chen melepaskan giginya. Itu menembus langsung melalui kepala binatang iblis. Ia hanya memiliki kemauan mengamuk dan tidak memiliki fluktuasi spiritual. Dengan kata lain, ia tidak memiliki kecerdasan. Ia hanya memiliki keinginan tetapi tidak takut mati. Betapa penasaran. Saat binatang iblis peringkat kedelapan itu mati, Long Chen menguncinya dengan kekuatan spiritualnya untuk melihat apa yang akan dirasakannya selama kematian. Itu adalah bentuk kehidupan yang sangat aneh. Harus diketahui bahwa setiap makhluk akan merasakan ketakutan bawaan terhadap bahaya dan kematian. Tapi binatang iblis ini tidak. Mereka bahkan tidak mengalami fluktuasi spiritual. Jika mereka tidak memiliki tubuh daging, Long Chen akan curiga bahwa mereka adalah boneka yang dibuat untuk membunuh orang. Boneka. Mereka benar-benar seperti boneka. Petik 2. Mata Long Chen berbinar. Binatang iblis ini seperti boneka. Serangan mereka praktis bersifat insting, dan itulah sifat dasar dari sebuah boneka. Ini adalah, Long Chen merogoh dada binatang iblis dan mengeluarkan batu hitam. Batu itu seukuran kepalan tangan bayi, dan ditutupi garis-garis seperti lipan yang menggeliat. Itu terlihat sangat jahat. Tapi dia juga merasakan fluktuasi energi jenis lain di dalam batu ini. Dia tiba-tiba berteriak, ini adalah fluktuasi energi Yuan. Ini hampir sama dengan fluktuasi dari batu roh Yuan. Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan tercengang. Binatang iblis ini bisa menghasilkan batu roh Yuan. Itu pasti tidak masuk akal. Batu roh Yuan ditambang, bagaimana inti binatang iblis bisa menjadi batu roh Yuan. Ketika dia dengan hati-hati merasakannya, dia menemukan bahwa hanya sejumlah kecil energi inti binatang iblis yang merupakan energi spiritual Yuan. Energi di dalamnya rumit, energi spiritual Yuan hanya menghasilkan sepersepuluh energinya. 90% sisanya adalah orang yang mengamuk, energi jenis gelap, dan jenis energi itu adalah racun bagi para pembudidaya. Tidak ada cara untuk mengekstrak energi spiritual Yuan seperti ini, jadi tidak ada cara untuk menggunakan batu ini. Setelah mempelajarinya sedikit lebih lama, Longchen berhenti dan mulai memperhatikan pertempuran Dragon Blood Legion. Hahaha, saya telah membuat 375 poin. Teriak seorang prajurit Dragon Mark saat dia dengan bersemangat membunuh binatang iblis. Itu hanya kurang dari 2 jam sejak pertempuran dimulai, tetapi murid sekte dalam biasa telah membuat 375 poin. Itu seperti emas mencolok. Bekerja 2 jam di sini bernilai lebih dari 3 bulan jatah. Tidak heran dia akan begitu bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah poin yang dia dapatkan dengan kekuatannya sendiri. Apa yang menakjubkan tentang 300 poin? Saya sudah berusia 500, tetapi apakah Anda melihat saya mengatakan sesuatu? Teriak salah satu prajurit Dragon Blood. Apakah kamu pikir kamu diam? Jika Anda berteriak lebih keras, saya yakin orang-orang akan bisa mendengar kegembiraan Anda sampai ke wastelen timur. Raung salah satu prajurit Dragon Blood di sampingnya. Telinganya berdenging karena teriakan orang itu. Kepala Gu Yang, kau sedang apa? Tanya seorang prajurit Dragon Blood. 27, jawab Gu Yang. 27, mustahil, tunggu, seperti ribuan. 10 ribu, petik 2. Semua orang terkejut. Gu Yang, yang hanya bertanggung jawab atas binatang iblis peringkat ke-8 yang berhasil melewati, telah mencapai lebih dari 200 ribu poin. Lalu bukankah Tang Wan R lebih dari 1 juta? Long Chen melihat gelangnya dan melihat bahwa dia telah mencapai 3 juta 270 ribu poin. Huo Long sangat kuat, tak tertandingi dalam alkimia dan pertempuran. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang digunakan Sekte Suantian Dao sehingga binatang iblis yang dibunuh oleh Huo Long dihitung dengan gelangnya. Hei, bisakah kamu fokus? Atau apakah anda akan mengobrol sampai hari itu berakhir? Sister Wan R, saudara-saudara ini mulai malas karena bosan. Biarkan beberapa poin lagi datang. Teriak Gu Oran. Gu Oran melihat bahwa anak-anak nakal ini menjadi terlalu sombong. Setelah melupakan ketakutan mereka, kepercayaan diri mereka akhirnya membengkak. Sudah waktunya memberi mereka pekerjaan lagi sehingga mereka akan sedikit tegang. Tang Wan R sedikit mengurangi jangkauan serangannya. Akibatnya, segerombolan besar binatang iblis menyerbu lewat. Prajurit Dragon Mark meraung dan memulai pembantaian. Setelah membuang rasa takut mereka, setelah meredakan kegugupan mereka, setelah dipimpin melalui beberapa pertempuran oleh para prajurit Dragon Blood, para prajurit Dragon Mark akhirnya menemukan perasaan bertempur. Perbedaan antara mereka dan para prajurit Dragon Blood menyusut dengan cepat. Sisi Longchen melakukannya dengan sangat mudah, sementara vaksi lainnya hampir sama. Namun, Divine Beast Mansion dan Hegemon Hall keduanya telah memperluas jangkauan serangan mereka. Mereka tidak mau hanya menjaga saluran mereka. Yan Mochen, Han Yunsan, dan Wei Changhai telah maju seratus mil dan membantai binatang iblis manapun yang terlihat. Sial, betapa tercelah. Mereka memperebutkan poin kita. Guoran mengamuk. Mereka bertiga telah menyerbu ke depan, mengganggu bagian binatang iblis Dragon Blood Legion. Akibatnya, jumlah binatang iblis yang mencapai saluran mereka turun drastis. Ketiganya mengambil kesempatan ini untuk merebut poin mereka. Namun, tidak setiap vaksi memiliki kemampuan untuk mengirim orang ke depan. Hanya rumah binatang suci dan Aula Hegemon yang bisa menjaga saluran mereka dengan aman setelah mengirim mereka keluar. Sebenarnya, pihak Hua Siyu juga memiliki kekuatan untuk mengirimkan Shaoxian. Tapi Hua Siyu tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia melanjutkan menurut ritme aslinya. Adapun persekutuan 10 ribu serangga, ketika Wang Zhen melihat bahwa Long Chen tidak melakukan apa-apa, dia sepertinya juga menyadari sesuatu. Jika dia terus membunuh semua binatang iblis itu sendiri, rakyatnya tidak akan ada hubungannya. Dia membuka jalan untuk memungkinkan beberapa binatang iblis melewati bawahannya. Bos, apakah kamu ingin keluar juga? Guoran kesal karena ketiganya akan merebut poin mereka seperti ini. Apa menurutmu aku sebodoh mereka? Bahkan jika sumo dipukuli hingga kondisi yang menyedihkan, apakah menurut anda misi ini akan semudah ini? Bahkan seorang idiot akan dapat mengatakan ini hanyalah waktu bagi kita untuk beradaptasi. Segera, binatang iblis yang lebih kuat akan dilepaskan ke pihak kita. Jika mereka ingin menjadi bodoh, biarkan saja. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa menjadi begitu bodoh, kata Long Chen. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, orang-orang merasakan ada yang tidak beres. Jumlah binatang iblis masih sama, tetapi proporsi binatang iblis peringkat ke-8 meningkat. Pada awalnya, hanya satu binatang iblis peringkat 8 akan muncul di antara lebih dari 2.000. Tapi sekarang, ada satu setiap seribu binatang iblis. Proporsi mereka berlipat ganda. Begitu itu terjadi, sisi Divine Beast Mansion dan Hegemon Hall menjadi tidak stabil. Beberapa binatang iblis peringkat 8 berhasil melewati blokade huguisan dan mencapai faksi di belakangnya, menyebabkan kekacauan besar. Meskipun binatang iblis itu akhirnya ditundukkan, puluhan murid telah terbunuh di bawah serangan mereka. Huguisan dan Fansong segera memanggil mereka bertiga kembali. Dalam kepanikan mereka, formasi mereka menjadi tidak stabil, dan lebih dari 100 orang mati, menyebabkan wajah mereka berubah menjadi hijau karena amarah. Ini adalah kasus khas mencoba mencuri ayam hanya untuk kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Untuk mendapatkan beberapa poin lagi, begitu banyak dari orang-orang mereka telah meninggal. Itu sama sekali tidak sepadan. Sebaliknya, blokade dari faksi lain masih tetap stabil. Meskipun jumlah binatang iblis peringkat 8 meningkat, formasi mereka tidak menjadi kacau dan tidak ada korban yang muncul. Sementara itu, Huguisan dan Fansong merasa seperti telah ditampar wajahnya. Semakin banyak binatang iblis peringkat 8 muncul, formasi Dragon Blood Legion berubah sekali lagi. Prajurit Dragon Mark mundur sementara prajurit Dragon Blood maju. Semakin banyak binatang iblis yang lewat, dan para prajurit Dragon Blood mulai bergabung untuk membunuh binatang iblis peringkat ke-8. Mereka juga kadang-kadang membiarkan binatang iblis peringkat ke-8 melewati para prajurit tanda naga untuk mengalami kekuatan mereka. Tetapi mereka akan selalu meneriakkan peringatan sebelum membiarkan seseorang lewat sehingga mereka akan siap. Hanya setelah para prajurit Dragon Mark terbiasa dan tidak lagi takut dengan binatang iblis peringkat ke-8, mereka benar-benar membiarkan binatang iblis peringkat ke-8 lewat. Sekarang para prajurit Dragon Mark juga telah bergabung dalam pertarungan melawan binatang iblis peringkat ke-8. Setelah dua jam lagi, jumlah binatang iblis peringkat ke-8 telah meningkat sekali lagi. Sekarang satu akan muncul di sekitar setiap 500 binatang iblis. Faksi lain semua merasa itu membebani sekarang. Korban mulai bermunculan, dan mereka tidak lagi semudah dulu. Mereka akhirnya mengerti bahwa ini adalah medan perang yang sebenarnya, bukan percobaan. Namun, Long Chen masih tidak melakukan apapun. Dia berdiri di udara, menghadap ke Dragon Blood Legion. Baginya, pertempuran baru saja dimulai. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk meredam legion darah naga. Tiba-tiba, raungan marah terdengar di kejauhan, dan tekanan menakutkan turun, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bab 1070 Itu adalah binatang iblis setinggi 30 meter dengan kepala lembu dan tubuh hewan pengerat. Itu tertutup pola berurat halus, dan ada ekor panjang yang tumbuh di punggungnya. Raungannya menyebabkan langit berguncang, dan tekanan yang mengerikan menimpa mereka, membuat rambut semua orang berdiri tegak. Binatang iblis peringkat sembilan, itu pasti binatang iblis peringkat sembilan. Bukankah mereka mengatakan tidak ada binatang iblis peringkat sembilan yang akan muncul? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Itu adalah eksistensi yang setara dengan seorang raja. Saat binatang iblis peringkat sembilan menyerbu, ia menyingkirkan semua binatang iblis peringkat ketujuh dan kedelapan di jalurnya. Tanah bergetar saat bergerak. Ekspresi Long Chen serius. Dia terbang ke depan Dragon Blood Legion. Pada saat yang sama, Hua Siyu, Wang Zhen, Hu Gui San, Fan Song, dan Ke Xinyan juga muncul di depan vaksi mereka, penjaga mereka terangkat. Hanya ada satu binatang iblis peringkat sembilan, tetapi ada enam saluran. Oleh karena itu, ada satu dari enam kemungkinannya datang ke arah mereka. Itu akan menjadi keberuntungan. Setiap saluran sama besar, dan lebih tipis di pintu masuk sebelum melebar. Binatang iblis peringkat sembilan hanya akan bisa turun salah satu dari mereka pada satu waktu. Semua orang gugup. Itu adalah binatang iblis peringkat sembilan. Jika itu dibebankan ke vaksi manapun, pasti akan ada korban yang sangat besar. Itu maju pesat, melintasi ratusan mil dalam sekejap. Saat itu bergegas, tangwan air dan ekspresi yang lainnya berubah. Binatang iblis peringkat sembilan itu sedang menagih langsung ke saluran Dragon Blood Legion. Begitu mereka melihat ke arah mana itu pergi, golongan lain menghela nafas lega. The Divine Beast Mansion, Hegemon Hall, dan orang-orang Flame Gate memiliki senyuman di wajah mereka, bersuka cita atas kemalangan mereka. Long Chen, biarkan aku yang menanganinya. Aura tangwan air mulai naik saat bila angin berputar di sekelilingnya. Dengan kekuatanmu, menanganinya seharusnya tidak ada masalah. Tapi Anda butuh waktu, biarkan aku yang melakukannya. Ini akan bagus untuk meningkatkan moral, kata Long Chen. Apakah Anda memerlukan bantuan? Saat Long Chen hendak menyerang, tanpa diduga, tetangganya Hua Siyu menawarkan bantuannya. Terima kasih. Ketika saya tidak bisa menangani sesuatu, saya pasti akan meminta bantuan Anda. Long Chen tersenyum dan menolak. Sayap di belakangnya mengepak, dan dia menembak seperti sambaran petir ke binatang iblis peringkat sembilan. Hati semua anggota Dragon Blood Legion mengepal. Itu adalah binatang iblis peringkat sembilan yang menakutkan. Meskipun mengetahui bahwa Long Chen sangat kuat, mereka masih khawatir. Berdengung. Binatang iblis peringkat sembilan yang bergegas melihat Long Chen, dan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuhnya. Ini membuka mulutnya, menembakkan sinar hitam ke Long Chen. Guntur terdengar di sekitar Long Chen, dan dia tiba-tiba menembak ke samping, menghindari sinar hitam. Sinar itu akhirnya menabrak dinding saluran, dan dunia bergetar hebat. Beberapa orang terlempar ke udara dengan kekuatannya. Namun, tembok itu baik-baik saja. Sebaliknya, itu adalah binatang iblis terdekat yang dihancurkan oleh serangan itu. Itu menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Itu benar-benar layak menjadi binatang iblis peringkat sembilan yang setara dengan raja. Serangan ini cukup untuk langsung membunuh salah satu dari mereka. Long Chen terus menghindar saat dia maju, tidak memberi binatang iblis peringkat kesembilan kesempatan untuk membidiknya. Saat dia mendorong lightning body bling ke puncaknya, hanya dalam beberapa kilatan, dia muncul di depannya. Binatang iblis peringkat sembilan mengirimkan cakar besar. Saat Long Chen mengelak, ekor panjang tiba-tiba melesat ke arahnya. Long Chen melompat ke udara, hanya menghindarinya. Dengan ringan menginjak ekornya, dia membalikkan badannya. Lompatan kecilnya dilakukan dengan sangat bersih dan efisien, orang-orang luar biasa. Serangan binatang iblis peringkat kesembilan yang menakutkan hanya dapat dihindari oleh selebar rambut oleh Long Chen. Itu sangat berbahaya. Tapi ekspresi Long Chen masih acuh tak acuh meski ada bahaya itu. Sepertinya dia sengaja bekerja sama dengan binatang iblis peringkat sembilan untuk menampilkan pertunjukan yang mendebarkan. Begitu dia melompat ke punggungnya, pedang berwarna darah muncul di tangan Long Chen. Split the Heavens 2 Gambar pedang berwarna darah menebas, menyilaukan mata orang-orang. Kepala binatang iblis peringkat sembilan terbang tinggi ke udara, darah hitamnya muncrat kemana-mana. Bahkan setelah dipenggal, itu tidak berhenti. Momentum tubuh tanpa kepalanya membawanya ke depan sejauh puluhan mil. Itu praktis mencapai legiun darah naga sebelum akhirnya berhenti. Long Chen tiba di atasnya. Berdiri di atasnya, dia mengambil pose kemenangan untuk Dragon Blood Legion. Tepat pada saat ini, sebuah kepala besar jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan mayat itu seolah-olah mencoba untuk mendarat di sana dengan sengaja. Itu tepat di depan leher binatang iblis peringkat sembilan. Bos itu perkasa. Setelah beberapa saat hening, legiun darah naga meledak bersorak-sorai. Seekor binatang iblis peringkat sembilan telah terbunuh dengan satu pukulan dari seseorang di ranah ekspansi laut. Siapa lagi yang mampu melakukan hal seperti itu? Jika Long Chen menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya, itu akan menjadi satu hal. Tapi Long Chen bahkan belum melepaskan auranya. Itu hanya satu tebasan yang mudah dari pedangnya. Sepertinya dia tidak membunuh binatang iblis peringkat sembilan yang menakutkan, tapi seekor kelinci. Itu sangat sederhana, sangat mudah. Ini mengejutkan semua orang. Tang Wan R memandang Long Chen dengan penuh hormat. Dia paling menyukainya ketika Long Chen menunjukkan sisi dominannya. Bahkan mata Hua Siyu bersinar. Serangan Long Chen baru saja menakjubkan. Dia baru saja menunjukkan esensi sebenarnya dari taktik pertempuran, menggunakan harga terkecil untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Sebenarnya, begitu Long Chen melihat binatang iblis peringkat sembilan, dia telah menentukan dari bentuk tubuhnya bahwa itu adalah keberadaan tipe kekuatan. Kelincahannya sangat lemah. Jadi sementara dia bergegas ke sana, dia telah mengumpulkan kekuatan sepanjang waktu, semuanya untuk menciptakan kesempatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Jika itu cukup efektif, satu serangan saja sudah cukup. Serangan ini tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu adalah tampilan kekuatan tempur sejati Long Chen. Itu membutuhkan penglihatan yang tajam, penilaian yang akurat, kendali yang besar atas kekuasaan, dan yang terpenting, kepercayaan mutlak. Jika serangan ini tidak berhasil membunuhnya, binatang iblis peringkat sembilan akan menyerang melalui Dragon Blood Legion. Itu juga mengapa serangan tanpa celah yang satu ini membuat orang merasa lebih bersemangat dan bersemangat. Binatang iblis peringkat sembilan tidak menakutkan seperti yang kau pikirkan. Selama pertempuran, yang terpenting adalah keterampilan observasi Anda. Selama Anda bisa memahami kelemahan fatal lawan Anda, mereka seperti kubis yang menunggu Anda untuk dipanen. Semuanya, lanjutkan membunuh, kata Long Chen, melompat dari mayat. Prajurit Dragon Blood Legion meraung dan menyerang habis-habisan. Serangan Long Chen telah meningkatkan moral mereka ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka merasa tubuh mereka penuh dengan energi, sedemikian rupa sehingga jika mereka tidak menyerang habis-habisan, energi mereka akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Serangan yang sangat bagus, pedang yang luar biasa, dan pria yang bahkan lebih menakjubkan. Tidak diketahui berapa banyak gadis di aliansi wanita surga yang dibintangi oleh serangan ini. Bagi seorang wanita, tampilan yang mendominasi memiliki daya tarik yang fatal. Bagi wanita dunia kultifasi, semakin mendominasi pria, mereka akan semakin mengharukan. Dan sisi dominasi Long Chen berbeda dari orang lain. Dia tidak pernah menampilkannya dengan sengaja. Itu akan secara spontan menampakkan dirinya. Itu biasanya tersembunyi di tulangnya, atau bahkan di dalam jiwanya. Jangan terganggu di medan perang seperti orang bodoh yang dilanda cinta, tegur Hua Siyu. Tapi serangan itu sangat bagus. Bahkan Zhao Ziyan tidak bisa menahan nafas emosional. Kamu, Hua Siyu memelototinya. Zhao Ziyan menjulurkan lidahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara serangan Long Chen mengejutkan semua orang, beberapa orang juga iri dan gelisah. Setelah membunuh binatang iblis peringkat sembilan, Long Chen mengekstraksi inti kristal dari dadanya. Dia merasakan energi spiritual Yuan yang sangat besar. Energi spiritual Yuan di dalam inti ini ratusan kali lebih kuat daripada yang berasal dari binatang iblis peringkat ke-8. Itu hampir setara dengan mendapatkan batu roh Yuan. Tetapi seperti inti terakhir, energi spiritual Yuan hanya mengambil sepersepuluh dari total energinya. Sisanya adalah energi tidak berguna yang benar-benar terjerat dengannya. Akan sangat sulit untuk mengekstraknya. Memikirkan batu roh Yuan, Long Chen tersenyum. Itu adalah harta tak ternilai bagi para murid Fondation Forging. Dan dia memiliki lebih dari 1 miliar dari mereka. Awalnya, Long Chen telah berpikir untuk menjual beberapa ke Zheng Wenlong untuk beberapa sumber daya, tetapi sebelum dia melakukan rencana itu, kekayaan Dragon Blood Legion telah melonjak. Yang terbaik adalah menggunakan batu roh Yuan untuk dirinya sendiri. Seiring waktu berlalu, jumlah binatang iblis meningkat, dan sekarang sepersepuluh dari mereka berada di peringkat ke-8. Proporsinya hanya tumbuh, dan semua vaksi mulai menganggapnya melelahkan. Beberapa vaksi sudah mulai memakan korban. Meskipun para elit dari vaksi melakukan yang terbaik untuk membantai binatang iblis, jumlahnya terlalu banyak. Tidak ada cara untuk melindungi semua orang, dan beberapa murid yang relatif lebih lemah akhirnya mati. Flame Gate memiliki jumlah korban terbanyak. Dari awal pertempuran hingga sekarang, lebih dari 700 murid mereka telah meninggal. Salah satu alasannya adalah karena mereka hanya memiliki satu peringkat lima celestial, dan alasan lainnya adalah karena pemimpin mereka, Ke Sinyan, tidak memiliki kemampuan kepemimpinan. Formasi mereka kaku dan kaku. Korban juga muncul di aliansi wanita surga. Namun, jumlahnya tidak banyak. Kelopak bunga huasiyu menutupi area yang sangat luas, dan dengan sendirinya, dia memblokir lebih dari setengah serangan binatang iblis. Tetapi kekuatan satu orang tidak menunjukkan bahwa kekuatan kolektif mereka hebat. Masih ada area yang tidak bisa dia jaga. Satu-satunya yang mempertahankan jumlah korban nol adalah Dragon Blood Legion dan 10.000 serangga guild. Tetapi meskipun tidak ada manusia yang mati di 10.000 serangga guild, korban telah muncul di pasukan serangga Wang Shen. Dia juga mulai merasa kesulitan. Long Shen terus-menerus memperhatikan Dragon Blood Legion, dan semuanya masih terkendali dengan baik. Guoran mengarahkan mereka dari udara. Jadi, untuk saat ini, tidak ada bahaya. Namun, tekanan pada mereka sangat besar sekarang. Tetapi pada saat yang sama, apa yang diinginkan Long Shen adalah tekanan itu. Rajurit Dragon Mark baru masih perlu mengalami pertempuran hidup dan mati semacam ini untuk meredam poin tajam mereka. Hmm, jumlah binatang iblis menurun. Apakah ini akhirnya? Long Shen melihat bahwa jumlah binatang iblis benar-benar mulai turun. Tiba-tiba, tanah bergetar dan sosok-sosok besar menghampiri. Melihat itu, bahkan ekspresi Long Shen berubah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton